Satu tahun setengah. Berarti satu tahun setengah minggu. Berarti satu tahun dua minggu lah. Karena saya join 1 September 2022 berarti. Nah, sebelumnya itu saya bekerja di Delwood Consulting Southeast Asia sebagai senior consultant. Dan sebelumnya lagi saya sempat jadi independent consultant, headhunter sama advisor di beberapa startup juga. Nah, itu waktu itu ngide istilahnya. Sejak bulan April 2021 sampai Agustus. Nah, sebelum akhirnya saya ditarik sama Delwood Consulting Southeast Asia. Sebelumnya lagi, saya itu 6 tahun lah di Philip Morris International, HM Sampurna. Dan di situlah saya cukup banyak belajar nih macam-macam mengenai HR, end-to-end gitu ya, dari strategic implementation sampai sustaining-nya juga. Nah, dari situ sebelumnya lagi, saya itu adalah seorang analytical engineer. Gajahin proyek-proyek kelistrikan bandara, power system, dan lain-lain. Dua tahun. Jadi total-total saya punya pengalaman 10 years lah ya, 10 tahun gitu. Ngomong-ngomong, screen saya udah muncul ya? Udah muncul ya? Oke. Mantap. Topik hari ini adalah integratif talent management. Is it a good thing? A bad thing? Atau a curse? Kutukan gitu ya. Biar temanya nyambung-nyambung dikit nih sama Kung Fu Panda gitu ya. Itu kan agak semi-semi-mistis gitu ya. Dan yang saya mau bahas gitu ya, pasti ketika teman-teman dengar integratif talent management, akan muncul pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kayak mana? Karena kalau kita ngomongin talent management, orang kadang langsung berpikir gini, oh, talent management sebagai sesuatu unit di dalam HR atau human capital yang menjadi tahap lanjutan setelah performance management. Ada yang berpikir lebih luas. Oh, talent management itu kita punya workforce planning, workforce analytics, terus setelah itu mau ngapain? Nah, ada yang berpikir kayak gitu. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat, integratif talent itu kemana, menurut saya kita harus berangkat dari roots-nya dulu, dari awalnya. Seringkali, orang itu hanya memikirkan customer experience, secara bisnis. Bener nggak? Padahal, kita mestinya mikirin juga yang namanya employee experience. Nah, ini boleh di-capture-capture lah. Karena apa? Dalam diagram ini dijelaskan, employee yang ter-energize dengan baik, dikembangkan secara potensialnya, itu menghasilkan great customer experience. Misalnya di orang sales, oh, dia lebih semangat jualan. Dia orang call center. Dia akan lebih, istilahnya, tulus. Menghadapi keluhan dan cacian makian gitu loh. Jadi, dia adalah seorang HR. Dia akan ngurusin employee sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Nah, pada akhirnya, kalau customer atau employee experience-nya baik, dia akan menghasilkan financial result. Yang bisa dipakai buat bonus, incentive, investment di employee, dan lain-lain. Pada akhirnya, employee bangga, dan juga turnover-nya lebih rendah. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman kalau mau connect, cek social media saya, segala macam, itu ada di pojok kanan bawah, QR code-nya bisa di-scan. Nah, kalau kita ngomongin ini, berarti EX, employee experience, plus CX, itu adalah ROI, return of investment. Banyak leaders di perusahaan, yang non-HR, itu salah kaprah. Mereka berpikir, HR itu cuma learning aja, development aja, sama bayar gaji. Oh, tidak sesederhana itu, Ferguson. Karena pada hari ini, kita akan bahas secara menyeluruh, dan dari perspektif, serta turunan dari ilmu-ilmu suhu-suhu di luar sana. Jadi, ada yang dari Conferi lah, ada yang ilmu-ilmunya dari Hei, ada yang ilmu-ilmunya dari Josh Bersin, ada yang ilmu-ilmunya juga, dari kayak para leaders. Di sana, kita akan bisa ngeliat, bagaimana sih sebenarnya ini semua nyambung ternyata. Logikanya seperti apa. Karena saya pengen, kita tunjukkan bahwa HR itu bukan fungsi yang EC-EC. HR itu adalah jantungnya organisasi, the heart of the organization. Cukup teorinya. Kita masuk. Kalau tadi kita berangkat dengan yang namanya employee experience, tentu aja, kita mulai dari yang paling awal. Ada orang ngomongnya from hire to retire. Ada beberapa manajemen konsultan atau software human capital yang ngomong from hire to rehire. Tapi hari ini kita setuju aja, let's agree dulu ya. Kita mulai dari attract, hire, onboard, engage, perform, grow, dan depart. Di dalamnya itu sendiri, ada fungsi-fungsi ini biasanya. Jadi ada employer brandingnya, talent acquisition, learning development, people engagement, performance management, talent management, industrial and employee relation, ada yang pegang total reward strategy, ada yang pegang human capital operations, jadi termasuk HRS, payroll, ada benefit specialist, dan juga ada HR business partner. Apakah struktur HR yang harus seperti ini? Enggak juga. Ada beberapa yang mengelompokkan menjadi tim misalnya talent acquisition and employer branding. terus yang di tengah-tengah tuh antara onboard and guest performance grow, ada yang menggabungkan menjadi tim namanya MOD, Management Organization Development. Yang bawah ada yang gabungnya jadi misalnya HR operations dan business partner. sebetulnya enggak ada masalah. Karena itu balik lagi tergantung dari skala dan kompleksitas pekerjaan dari perusahaan kita. Jadi di zaman sekarang kayak begini, dengan kompleksitas kayak begini, saya bisa bilang pribadi ya, udah enggak berlaku lagi tuh. Oh, employee-nya sekian, berarti HR harus sekian. Enggak berlaku. Kalau di industri 1.0, mungkin berlaku 2.0. Oh, kita pekerjaan ladangnya ada 10, mandornya 1. Kalau pekerjaan ladangnya 100, mandornya 10, HR-nya jadi 2. Kalau kerjanya kayak begitu. Sekarang itu udah berubah. Everything is based on data. Kita harus data definition making. Nah, jadi, role human capital atau HR itu udah lagi enggak sekedar operations doang. Enggak sekedar transasional doang. tapi strategic dan transformational. Dan kita itu lebih dari sekedar enabling function. Bagaimana kita cari orang yang tepat, di waktu yang tepat, untuk di posisi yang tepat, dengan kemampuan yang tepat. Itu dasarnya Integrated Talent Management. Simpan dulu ya. Orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan skillset yang tepat. Pada akhirnya, biasa orang punya strategi 4B. Sekarang strateginya ada 5B. Tapi menurut saya sih, mau berapa banyak B, terserah. gitu ya. Tapi kita balik ke logikanya. Kalau yang attract and hire, buy. Onboard and guest perform grow, build. Kalau butuh konsultan, atau dari anak perusahaan lain, borrow. Kalau otomasi, bot. Ada juga yang kayak bisa bridge. Mungkin kalau saya kesel, bacok gitu. Ada juga, boleh. Tapi menurut saya, 4B ini udah cukup fundamental. 4B ini boleh simpan dulu. Dan ini bisa jadi talking point, Bapak Ibu, teman-teman, ketika ngomong sama manajemen. Kita pakai bahasa konsultan dikit lah. Yang pada akhirnya, sebetulnya tujuannya tiga. Pengelolaan talent management, atau integrated talent management itu, attract, develop, dan retain. Nah, halaman ini simpan, Bapak Ibu, boleh banget dipakai buat nanti, explain kemanapun, ke siapapun. Mungkin di sini ada yang dari consulting firm, advisory, boleh juga dipakai. Ya, silakan. Atau mau hire saya juga boleh. Nah, kalau kita masuk ke integrated talent management, saya mau membawanya, bahwa ini tuh bukan sekedar salah satu unit di dalam human capital atau HR. Tapi integrated talent management, yang menggawangi 4B tadi, build, buy, borrow, dan bot, dengan tujuan attract, develop, dan retain talent. Karena yang seringkali orang lupa gini, oh, kalau orang udah keluar, biarin aja. Kan tinggal HR cari lagi. Hey man, kalian jangan lupa, cari orang itu ada biayanya. Misalnya line-set-set kita pakai software tertentu. Terus kita pakai background checking, sterling check misalnya, bayar. Sama waktu yang dihabiskan itu berapa? Misalnya seorang director, nge-interview, satu jam dia tuh berapa rupiah sih? Nah, itu boleh di-highlight teman-teman, boleh dihitung. Karena kalau enggak, kita akan sekedar meremehkan gitu, orang-orang. Ih, HR mah kalau orang resign, cari lagi aja. Nah, nanti kita kasih lihat dikit, KPI apa sih yang harusnya diukur, ketika kita menarik atau nge-buy orang. Oh, sedikit info juga, sesi hari ini mungkin jadi agak broad gitu ya, menyeluruh. Tapi, saya pengen bapak ibu teman-teman tuh dapat gambaran yang menyeluruh-duru mengenai integrated talent management. Dari situ, nanti kita bisa lanjutkan dengan seri-serinya lagi. Makanya oleh Panitiani sampai dibikinkan grupnya, grup diskusi. Nah, nanti bisa lanjut dari sana gitu, grup undangannya. Sekarang kita lanjut. Integrated talent management itu, bukan sekedar sebuah departemen under human capital. Ngomong-ngomong, kita nggak akan bahas hari ini penyebutan kenapa HR, kenapa people organization, kenapa HC, kenapa ada yang bilang HRD, kenapa ada yang bilang PNC, Pimpinan Culture, itu kita bahas terpisah. Hari ini ikut saya dulu, pakai HC yang namanya human capital. Jadi, tadi kan prinsipnya cari orang yang tepat, di waktu yang tepat, di posisi yang tepat, untuk skill set yang tepat. Melalui 4 strategi, 4B tadi. Kalau kita lihat, ini ada di kiri dan kanan. Nah, Bapak Ibu mungkin seringkali lihat, Pak Alvin, reference yang saya bisa pakai buat belajar HR itu apa sih? Ada AIHR, A-I-H-R. Ada od.id, jangan lupa. Terus ada juga Josh Bersin, J-O-S-H-B-E-R-S-I-N, Josh Bersin.com. Terus ada suhu-suhu HR lainnya, bisa dilihat lah. Belakangan, report-reportnya Deloitte Consulting dan McKinsey juga semakin menarik, menurut saya. Nah, tapi di sini kita lihat, sebelum berangkat lebih jauh ke integrated talent management, kiri dan kanan ini benda apa sih? Kalau kita tahu, Bapak Ibu, tadi saya sempat ngomong soal data-driven decision making. Semua datanya. Mau kita dari orang tadi attract, hire, onboard, engage, perform, grow, reward, sampai depart, itu semua ada datanya. Kenapa orang keluar? Apa yang membuat orang reject offering kita? Orang puas nggak sih dengan performance review model kita? bagaimana people manager memperlakukan timnya? Kita punya working tools, laptop, internet, layak apa nggak? Terus, risiko keluarnya kayak gimana sih? Kalau kita pengen punya talent, sourcing-nya dari mana? Kalau kita punya strategi compensation benefit, approach-nya gimana? Kalau kita mau meningkatkan CNB, tapi pengen zero budget approach, additional. caranya gimana? Kenapa orang keluar dari perusahaan kita? Itu semua ada di namanya workforce analytics. Ini nanti kita bisa bikin topik terpisah lah. Nah, workforce analytics itu siklus yang saling complementary atau melengkapi dengan workforce planning. Bagaimana kita melihat future workforce kita, skill apa yang dibutuhkan kalau kita mau skill-based organization, bagaimana kita compare skenario yang ada, bagaimana kita melihat operating model perusahaan kita, apakah mau hirarki? Apakah mau berdasarkan regional atau area? Apakah mau berdasarkan client customer-nya? Apakah mau berdasarkan matrix organization? Kayak consulting misalnya. Nah, itu semua kan bisa dicek. Karena, balik lagi, human capital itu atau HR itu ilmu yang menurut saya seperti seni. Jadi, ketika dibilang, wah, kita cari orang HR nomor satu paling sakti di Indonesia atau di dunia, nggak ada. Karena masing-masing punya seninya sendiri, men, Bapak Ibu. Kayak kung fu panda tadi, ada ilmu silatnya lah. Mau aliran mana nih? Jadi, video tadi tuh, kita nggak janjiin ya, surprisingly, diajarin gitu loh, di sana. Nah, workforce planning pun terkait juga dengan skill apa nih? Yang dibutuhkan, cost-nya berapa? Bagaimana kita mengkomunikasi kebijakan, dan lain-lain. Itu workforce planning semua. Yang ternyata nyambung sama aspek yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan, kalau Bapak Ibu lihat, itu sebenarnya adalah apa? Journey dari employee. Dari talent strategy planning, sourcing recruiting, performance management, L&D, station planning, leadership development, compensation, dan benefit. Semua itu harus didukung oleh human capital, sistem dan matrix, serta kompetensi management. Nah, without further ado, kita lihat, di zaman sekarang, konsep dan best practice talent management tuh banyak banget. Bapak Ibu nih, yang orang human capital strategy itu consulting, boleh banget ngingintip dari jossbersin.com nih. Udah saya kasih linknya ya. Dia benar-benar ngelengkapin framework seperti ini dengan menurut saya sangat solid. Berangkat dari talent and strategy planning di atas, lalu ke pilar-pilarnya, dari sourcing recruiting, performance management, sourcing planning, leadership development, foundationalnya, yaitu kompetensi management, dan juga L&D yang menjadi dasar. Digawangi oleh sistem dan matrix, data, serta total reward strategi. Nah, tapi, kalau kita pakai high impact talent management framework seperti ini dari jossbersin, itu kan 2007. Masih berlaku nggak Pak Alvin? Masih berlaku. Tapi zaman sekarang, di organisasi yang gede banget, yang kompleks, mereka udah menerapkan seperti ini. Benar-benar dihubungkan aspek people, jadi bisa dilihat di atas, talent strategy and business alignment, workforce planning, capability and competency management, digawangi oleh talent acquisition and total rewards, yang menggawangi awal dan berakhirnya talent performance and learning cycle, yang ada leadership, succession, career, dan performance management. Digawangi oleh learning and capability development, didukung secara utuh oleh talent infrastructure, dan digawangi oleh organization governance, serta business metrics and analytics. Mungkin Bapak Ibu nggak kebayang, nggak apa-apa, karena kita berniat membuat sharing session ini menjadi series, atau kalau Bapak Ibu pusing, berarti bagus, berarti ikutan mikir, mikirin buat organisasinya, dan mikirin juga buat possibility karir Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan, ini mod, boleh langsung di-share di chat aja ya, tapi nanti kita bahas belakangan ya. Oke? Nah, importance talent management, saya nggak mau banyak berteori, ini di-capture aja, dari top talent, motivate people, critical role itu bisa tercapai, performance yang meningkat, employee-nya engage, top talent terjaga, performance bisnisnya naik, dan juga client satisfaction-nya lebih tinggi. Ingat, framework yang CX plus EX sama dengan ROI. Nah, di situ prinsipnya. Jadi, kalau kita bikin persamaan matematiknya, equation, ini nggak ada di mana-mana, ini saya ngarang-ngarang aja gitu ya. Kita jelas tahu dengan framework yang tadi itu, high impact talent management ala George Bersin, harus nyambung antara people dan business strategy. Artinya apa? Kita lihat ada yang namanya business needs. Setuju? Kalau nggak setuju boleh left the meeting. Canda. ada juga skills yang dibutuhkan. Benar nggak? Kan tadi mau cari orang yang tepat, di posisi yang tepat, di waktu yang tepat, dengan kemampuan yang tepat. Antara kedua ini, delta-nya apa sih? Sebetulnya gap-nya apa? Gap-nya adalah demand versus supply. Wah, ini bau-baunya udah workforce planning nih. Betul. Tapi kita tambahin aspek berikutnya nih. Tadi kan katanya ada 4B. dikit nggak? Buy, build, borrow, bot. Bisa dengan hiring talent, bisa developing pool of talent, engaging part-timer, freelancer, consultant, atau lainnya. Bisa juga dengan mulai automation dan AI. AI-nya bukan anak intern ya. Artificial intelligence, automation learning. Nah, dengan kita ngomongin skill-based, yang dia kan skill-nya. Berarti apa? Kita harus addressing skill gap. Addressing skill gap. Kalau kita bikin demand versus supply, ditambah addressing the skill gap, berarti kita perlu memikirkan mix and match of different talent strategy to fill the skill gap. Untuk menyasal skill gap-nya. Kompetensi manajemen sekarang agak tricky. Tapi beberapa tools atau yang udah pake human capital system, kayak misalnya Workday atau Darwin Box, mereka udah punya kayak semacam kompetensi library. Meskipun masih raw, tapi menurut saya udah jadi modal yang lumayan. Terus kita juga bisa ngeliat skill, yang mungkin gak technical, itu melalui assessment yang namanya Harrison Assessment. Itu bagus. Karena kalau masih terbatas hanya menggunakan DESC atau MBTI, mohon maaf, kurang detail. Ada juga pake tools yang konferi, menurut saya agak kurang detail. Jadi saya sharing best practice, kalau mau menilai orang, secara quality-nya, preference-nya, job yang cocok buat dia, bisa pake Harrison Assessment. Bukan jualan. Kita lanjut. Mungkin ada orang Harrison di sini. Berarti kan di sini kita balik lagi. Bagaimana ini mengelainkan strategi attract, develop, dan retain. The next. Kalau kita ngomongin secara singkat, ini gampang ya. Ini gak usah pusing dulu liatnya. Strateginya liat dari pengembangan 4B tadi. Build by borrow dan bot. Build bisa juga di skill. Buy itu bisa dengan acquire hire atau outsource. Jadi acquire hire itu kita acquire skill melalui acquisition. Oh, kita gak punya orang yang ngerti UI, UX. Kita acquire hire ibaratnya. Outsource. Oh, kita butuhnya singkat doang project-based. Yaudah. Terus ada juga hire contingent talent. Ada juga kita melakukan rotasi atau temporary assignment. Borrow. Pinjem workforce lah ibaratnya. Ada juga kita minjem rent from external partnership atau dengan consulting atau dengan misalnya startup atau lainnya. Itu bisa. Ada juga automate atau augment melalui bot. Jadi ketika kita berhasil build by borrow dan bot, bukan berarti kita ngurangin orang. Kita berhasil nge-free up waktunya mereka untuk kita meredeploy dan meredesign work-nya. Nah, kita bisa lihat kita mapping dari yang secara needs basis dan strongly focus. Needs basis itu maksudnya gini. Ketika butuh aja kita bisa lakuin. Strongly focus itu hal yang perlu kita fokusin. Mulai dari build, buy, dan reskill dulu. Di tahun pertama. Tahun kedua kita bisa mulai acquire dan juga borrow. Beberapa udah mulai automation. Di tahun ketiga kita bisa mulai hire contingent talent yang lebih kompleks lagi. Melakukan redeploy work dan juga redesign work. Jadi pada akhirnya kita tuh kasih tau juga ke manajemen yang kayak gini gak bisa di-chief dalam 6 bulan. Butuh paling tidak 3 tahun untuk men-transform sebuah organisasi dari zero jadi zong menjadi ideal. Ini kita baru ngomongin talent strategi secara umum. Belum ngomongin total rewards. Belum ngomongin duitnya. Ngomongin total rewards do it. Slide-nya sih ada tapi nanti saya siapkan terpisah ya. Kita bahas terpisah kalau ada waktu. atau next session lah. Biar laku. Nah dengan kayak gini berarti secara aspek bisnis dan people kita perlu punya future focus. Karena kalau kita masih backward looking atau kita hanya ngeliat sebelah ngelakuin apa sih kompetitor ngelakuin apa sih itu tunggu-tungguan. Ibaratnya kalau dulu M out gitu ya campaign tahun 90-an others can only follow. kita jangan jadi follower kalau bisa. Tapi balik lagi ya kondisi keuangan perusahaan. Makanya kadang kalau kita berkarir sebagai HR kita jangan terlalu cinta-cinta amat sama perusahaannya. Kalau ternyata mereka emang layak ditinggal untuk kita achieve sesuatu yang lebih bagus lebih impactful menurut saya sah-sah aja. But give time. Kasih waktu. Kasih coba dulu. Kita lanjut lagi lebih dikit. Kalau Bapak Ibu lihat teman-teman kita ngomongin integrated talent management itu juga tergantung dari apa? Tergantung dari kelangkaan. Scarcity. Scarcity atau kelangkaan kita bisa lihat nih mungkin Bapak Ibu yang sekitar dua minggu lalu ngeliat saya chat ngoceh-ngoceh ngeliat gambar ini. Benar nggak? Saya jelasin sekarang. Scarcity atau kelangkaan itu nggak bisa hanya dilihat dari yang namanya availability di market. Tapi harus dilihat dari business impact. Kalau dulu dari tahun 2015 sampai 2020 talent teknologi atau IT booming banget. Sekarang maaf-maaf nih harganya udah mencapai equilibrium. Jadi dulu talent ada yang wah pokoknya saya mau gaji 40 juta. Mungkin sekarang balik. Gaji dia maksimal 20 juta. Bisa aja. Nah balik ke Scarcity. Kalau kita lihat dari dua kuadran ini dan dari dua kuadran ini kita bisa lihat ini ada bagian yang namanya expert. Nah expert yang di sini seringkali dilupakan dalam organisasi karena orang hanya fokus kepada yang di kanan. Mode coret-coretan saya muncul kan ya? Apa nggak? Puncul kok. Kelihatan-kelihatan. Muncul nggak? Muncul. boleh di channel interaktif. Karena fokusnya akhirnya melupakan juga yang atau not it today. Fair nggak buat mereka? Yang merasa fair boleh kasih reaction jempol atau apa di ini di channel. Gini ketika ngomongin ada yang tinggi dan semuanya dibutuhkan. Nah yang exhibition day-to-day udah jelas memastikan open lancar. Expert dia akan bisa ajarin, ngetrain atau dia tipe jobnya lebih ke yang problem solver. Tipe jobnya memecahkan masalah tapi akuntabilitinya bukan akuntabilitinya yang gede kayak jualan, manage volume, marketing, sales. Biasanya expert-expert, researcher. Atau ada juga mungkin kayak orang-orang business development atau engineering atau finance yang sangat-sangat spesifik. Nah yang sebelah kanan itu scarcity ada dua level juga tapi business impact-nya relatif lebih tinggi karena mereka akuntabilitinya adalah memastikan growth dari perusahaan keuntungan dan lain-lain. Nah kalau kita lihat ini sebetulnya kita butuh juga yang namanya job description. Job desk adalah produk dari yang namanya job analysis. Nah ini ada di SHRM nih buat bikin job desk yang benar. Sementara salary grading untuk menentukan oh ini talentnya langka ini harus dibayar mahal ini dibayar sekian ini dibayarnya sama nih satu researcher satu GM sales gajinya sama. Itu dicek melalui salary grading yang merupakan produk dari job evaluation. Menentukan job size ukuran pekerjaan dan juga job profile. Apakah dia lebih ke arah problem solver researcher atau dia lebih ke arah misalnya jualan sales akuntability manage sales manage pelanggan. Nah itu harus dilihat. Lucunya nanti ini akan nyambung dengan yang namanya nine box. Saya ajarin. Nah kalau kita lihat kita tuh ternyata butuh mereka semua. Yang atas betul cenderung butuh waktu lama. Yang bawah cenderung gak terlalu banyak tapi tetap penting. Bayangin kalau yang ngerjain operations tiba-tiba resign semua berdol desa. Apa gak pusing tuh company? Sementara kalau kita melihat yang mid management atau core roles itu cenderung mungkin gak terlalu gak terlalu langka. Eh kita kehilangan manager sales yaudah ambil manager sales dari sebelah. Eh kita kehilangan supervisor marketing area oh ambil aja dari sebelah. Itu bisa. Tapi pada faktanya apakah semua tersegmentasi seperti itu? Enggak teman-teman. Ternyata semuanya tuh nyambung karena saya yakin 80% disini ada yang merasa Pak Alvin saya itu antara expert sama strategic top level management. Saya orang BD loh Pak Alvin. Saya spesialis iya generalis juga iya. Saya expertise iya accountability juga iya. jadi saya yang mana gitu. Tapi jangan pusing dulu. Justru dengan adanya talent-talent yang hybrid ada di garis putus-putus tadi tengah-tengah kita bisa introduce yang namanya carrier lattice. Jadi cari tuh carrier lattice ya. Kemarin ada visual dari AIHR soal carrier lattice yang menurut saya sangat menarik. Jadi dia gak berbentuk ladder gak berbentuk tangga tapi dia itu bisa grow kemana-mana bisa pindah-pindah bisa cross function shadowing special project dan lain-lain. Nah approach approach detailnya kita bahas di sesi lain. Dan lucunya kalau kita lihat lagi ini yang seringkali jadi pertanyaan orang yang ngomongin soal integrated talent management. Pak Alvin Pak Alvin kok pengalaman 10 tahun gitu ya. Kok bisa jadi level senior direct termine 1 itu kayak mana gitu dari mana. Terus kayak misalnya Pak orang tua saya misalnya ada yang aku-aku bisa orang tua saya 25 tahun kerja di PLN Pak. Dia gak bisa tuh jadi level senior. Dia yaudah senior engineer aja. Itu kayak mana Pak Alvin? Pak saya loh udah kerja ya Pak ya 10 tahun 12 tahun lebih lama lebih duluan dari Pak Alvin. Tapi saya mentok di management role kayak mana gitu kan. Itu gimana Pak Alvin? Logikanya dari mana gitu. Apakah ini nasib atau gimana? jadi kita bisa ngeliat tadi kan yang segi 4 tadi Scar City itu ada strategi top level management hijau tua ada biru muda yang bagian expert ada hijau muda yang bagian mid management atau core roles sama bagian oran yang operation day to day. Kita mulai dari yang tinggi dulu. Kalau Bapak Ibu lihat disini kita ngeliat leveling itu ada dari new hire atau dia fresh graduate naik ke junior terus ke mid dari mid itu dia ke senior dari senior itu ke beyond nah beyond ini yang udah ranah-ranahnya strategic headhunter lah udah yang canggih-canggih gitu karena di dalamnya itu sendiri kalau kita lihat itu tuh ada logikanya sebenarnya misal kalau kita lihat yang level junior di bagian sini dia itu 3-4 tahun untuk mencapai level mid level tengah loh itu dari mana logikanya Pak Alvin? karena dia doing job di 2-3 departemen di 2-3 sub-sub-function dua level di bawah fungsi ya di bawah SBU di bawah BU terus kalau udah dari situ dia bisa naik ke level mid atau biasanya di mana pro hire masuk ya Pak Alvin 4 tahun ke atas dia akan masuk ke level di mana dia managing dua departemen sampai tiga departemen jadi kalau tadi dia doing mulai ke managing atau dia bisa mulai build specialization nah lebih jauh lagi dia akan butuh 4-8 tahun untuk manage 1-2 division atau lebih besar sama dengan 4 departemen lucunya Bapak Ibu kalau kita lihat nih 3 tambah 2 tambah 4 9 ya terus cobain lagi 4 tambah 6 tambah 8 18 tahun makanya ada orang 18 tahun baru jadi GM atau director ada orang 9 tahun 10 tahun itu bisa jadi posisi top baik di startup multinational company atau bahkan konglomerasi lah ya kita gak bisa nyalain tapi yang penting adalah bagaimana orang-orang ini itu beneran perform nah terus kalau Bapak Ibu lihat ini ada segitiga career progression namanya orang kalau dia tidak pernah mengambil perspektif yang lebih luas ibaratnya tipe talent lah ada talent yang tipe T ada tipe M ada generalisasi ada spesialisasi orang yang cenderung mengambil spesialisasi dia bisa tinggi mungkin orangnya di operations terus tapi dia hanya akan terbatas menjadi mungkin COO atau GM operations kalau mau menjadi CEO menyentuh jalur ini berarti butuh apa butuh kemampuan finance butuh juga kemampuan kayak misalnya people dan lain-lain kalau kita lihat nah ini ada yang nanya nih tapi tentunya harus link juga ya dengan promotion policy per job level sabar ada di halaman ini saya jelasin ya sedikit lagi nah jadi ketika kita lihat strategic sama expert role tadi gitu ya ternyata di dalamnya itu sendiri unik gitu sementara kalau kita lihat yang mid management untuk mencapai mid management itu cuma butuh 5 sampai 11 tahun karena ada orang yang ngegas awalnya management training 5 tahun jadi manager setelah itu mentok ada ada orang yang berjuang 11 tahun baru jadi manager ada ada orang yang 11 tahun bekerja akhirnya posisinya mentok operational aja atau bahkan administratif aja nah karena kita lihat yang di kanan bawah ini Bapak Ibu ya 3C konsistensi of performance capability LDS skillset dan capacity ibaratnya bawaan orok IQ-nya EQ-nya dan lain-lain nah konsistensi of performance tadi sama seperti yang ada di kolom pertanyaan harus dilihat nih 3 tahun terakhir minimal capability juga harus dilihat skillsetnya seperti apa dan juga capacity orang ini tuh kecerdasannya nyampe gak karena unfortunately gak semua orang bisa jadi GM gak semua orang bisa jadi manager gak semua orang bisa jadi CEO gak semua orang juga bisa jadi expert atau spesialis sama lah kayak gak semua orang bisa jadi pengusaha gak semua anak pengusaha bisa jadi karyawan gak bisa makanya kita lihat konsistensi capability capacity nah kalau kita lihat 9 box ya ini saya pakai ajarannya Convery Hay ya jadi kalau ada yang gak sependapat disimpan dulu aja tapi menurut saya ini cara pemahaman 9 box yang paling mantap ke atas itu adalah performance konsistensi dilihat 3 tahun ke kanan itu melihatnya bukan potensial jadi teman-teman BUMN jangan salah ini bukan potensial ini adalah learning agility terbagi secara depth mendalam balance atau berimbang dan juga breadth meluas saya ingatkan sekali lagi teman-teman BUMN atau conglomerate jangan salah kaprah ya cara penomborannya gimana Pak Alvin diagonal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 loh ini pemodelan aneh dari mana ini logikanya sih hey dari mana saya kasih tau box 1 dan 3 itu adalah angka ganjil terkecil under performance box apa angka genap terkecil 2 dan 4 itu adalah expertise angka 5 itu adalah angka tengah dari spread 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya 7, 8, 9 ini adalah boxnya top manajemen seringkali salah aduh kita sesarnya 7, 8, 9 aja gak bisa gitu Pak Alvin lebih bagus box 8 dong daripada 4 tergantung anda mau organisasi yang expertise atau anda butuhnya future focus harus lihat jadi ketika saya ngeliat salah satu BUMN ada yang nulis target box 9 harus 20% ngawur kenapa karena gini kalau karyawannya ada seribu orang 20% kan 200 kalau kita ases nih pakai Harrison dilihat aspek 3C nya tadi ternyata cuma 10 yang oke apa kita mau maksain 200 orang jadi talent berarti kita yang layak didevelop cuma 10 190 lainnya mau diapain akhirnya timbul transaksional dalam perusahaan nah dengan kayak gitu artinya apa talent hitmap itu adalah mapping bukan target bukan target dan lucunya ini nyambung sama box yang tadi bapak ibu inget birutua expert box 4 ternyata ya gak sini box 5 execution day to day atau orang yang baru mulai bergabung belum punya box kasih box 5 hybrid antara 4 dan 5 box 2 oke hybrid antara box 4 dan 9 adalah box 7 dan box 8 adalah yang lata-lata cocoknya mid management tapi bisa dilatih tapi apakah ini benar-benar akan menggambarkan 100% sayangnya tidak ini hanya gambaran jadi 9 box itu jangan didewakan ya nanti kalian diazab gak bercanda tapi balik lagi ini hanya hitmap ya ini hanya hitmap nanti ada yang tanya nih kalau untuk konsultan 9 boxnya gimana konsultan akan lebih dilihat di performance management dan tenure 2 tahun baru akan bisa dilihat dia talent apa bukan menurut saya nah kita lanjut lagi sedikit soal integrative talent management ini adalah kurang lebih gambarannya definisi dari masing-masing dan kalau tadi saya bilang learning agility yang kiri depth yang tengah balance yang kanan breadth bedanya apa sih learning agility itu bukan soal kecepatan belajar tapi menggunakan pengalaman sebelumnya untuk menghadapi challenge yang baru saya electrical engineer S1-S2 di ITB tapi saya paham power system contingency plan kompleksitas data digitalisasi dan lain-lain sehingga saya pakai di HR jadi bisa nah itu menggunakan pengalaman sebelumnya untuk menghadapi hal yang baru learning agility itu ada 5 aspek yang pasti dalam hidup apa ketidakpastian perubahan berarti ada yang namanya change agility kita gak boleh cepat puas bisa jadi tiba-tiba senin saya dipecat atau bapak ibu dipecat nah udah siap belum kalau kita siap dengan segala perubahan berarti kita harus siap secara mental bukan mencret nah setiap secara mental artinya kita paham kompleksitasnya kita tahu kita punya data dan fakta makanya kita harus punya data dan fakta itu dalam segala hal punya bukti kalau change dan mental udah siap dari dalam diri kita masuk ke aspek yang ketiga orang lain people agility banyak orang jago pintar sakti tapi gak punya people agility akhirnya apa ketika awal karir cepat tinggi melesat ketika karir midmanagement mati itu kejadian nah kalau change agility udah mental agility udah people agility udah saya tanya bapak ibu lebih penting proses apa hasil pasti disini bilangnya proses tetot kalau bapak ibu bangun wahana dufan seribu orang kecelakaan gara-gara wahananya fail apa berani bilang lebih penting proses enggak ini orang ngomong proses lebih penting itu karena ketika sekolah apa kuliah ulangannya salah satu nomor di nolin dia protes pak kan hasilnya doang yang salah kasih nilai setengah lah itu kebawa-bawa ternyata ketika kuliah juga gitu pak esai saya lima soal masa yang ini tiga-tiga-tiga salah semua tiga biji jadi cuma dapat empat puluh pak ini kan sepuluh yang bawahnya lima-lima-lima dong jadi saya dapatnya lima-lima pak jangan segitu doang lah kebiasaan kayak begitu kebawa padahal harusnya result agility itu penting juga yang pertama change mental di bawah kita dari kecil sampai bangku sekolah result agility this is the real world nah ups and downs dari empat aspek pertama menjambung ke yang namanya self-awareness ada naik turunnya makanya kita perlu punya learning agility tadi orang yang misalnya kayak konsultan ngerjain beberapa hal cepat bisa jadi dia tipenya adalah box 5 atau 8 nah terus kira-kira harus ngapain lagi pak kalau kayak gitu kita lihat lagi kita profile itu profile orang mana apakah kita profile orang box 4 apakah kita profile orang box 8 box 7 box 9 box 5 kita cek dan pergerakannya kita lihat lagi berdasarkan performance sama berdasarkan grow dari learning agility kita ini saya berusaha menjelaskan learning agility secara singkat nah ini bisa dipakai ketika nanti talent review Bapak Ibu surprisingly talent acquisition sekilas aja ada sourcing recruitment hiring onboarding ini tahap-tahapannya saya gak mau bahas detail yang pasti semua proses ini harus melibatkan people manager atau hiring manager dan juga talent acquisition team terus kalau kita bahas juga matrixnya apa aja sih sebetulnya perlu dimonitor 6 ini saya mau menekankan di bagian new hire turnover kalau kita ngomongin talent management ketika ngomongin talent management banyak HR perusahaan atau talent acquisition yang sekedar kejar target masuk tapi 3 bulan keluar 4 bulan keluar 6 bulan keluar yang ternyata bisa aja PR-nya secara culture job fit dan lain-lain jadi new hire turnover perlu dibuat menjadi KPI antara people manager dan juga talent acquisition manager dan timnya lainnya cukup clear lah nah terus kalau ngomongin onboarding saya cepat aja yang dibutuhkan adalah jangan cuma functional needs tapi emotional needs saya diterima gak ya di perusahaan ini saya akan diapresiasi gak ya ini seringkali gagal seringkali juga orang lupa timeline mereka hanya ngeliat onboarding itu dari hari pertama salah dari hari sebelumnya kesiapan dokumen proses pengisian dokumen dan lain-lain persiapan laptop ID card dan lain-lain itu harus disiapin karena kalau gak akan too late assign body segala macem jadi kalau tadi di depan kita ngomong dari attract hire onboard engage perform grow reward depart itu harusnya mencakup semua aspek ini nah pada akhirnya kita mulai masuk ke yang namanya employee learning and performing cycle dari objektif setting kita masuk ke performance review kita masuk ke talent review dalam performance review kita tahu orang itu ada award achievementnya ada how ada aspirationnya sama mobility di talent review ada nine boxnya biasanya atau three box four box whatever ada succession planning sama ada juga career development movement plan dari hasil sini dilihat nih mana yang masuk development center buat jadi people manager mana yang mau diarahkan expertise dikasih lah learning solution sehingga ada hasilnya yang berimpak terhadap bisnis dan personal jadi ini satu siklus penuh Bapak Ibu kalau orang masih ada yang ah gue tim performance management lo tim learning development sorry kita beda tim gak bisa semuanya nyambung aspek bisnis dan people disambungkan nah performance review ada beberapa metode traditional dan modern saya gak mau banyak-banyak cerita tapi disini yang penting adalah kita selalu bandingkan objective dan achievement lalu kita lihat circumstancesnya kalau orang baru misalnya dirawat 3 bulan di rumah sakit ya jangan expect performance yang tinggi dong tapi jangan juga dikasih rating jelek pertimbangan itu sama relatifitas terhadap tim lain semua orang pengen timnya bagus dong tapi apakah tepat nah itu harus dilihat dan hati-hati sama namanya unconscious bias oh ini anak ITB pasti pinter oh ini cewek pasti gak bisa jadi sales oh ini cowok pasti gak bisa ngerjain kerjaan yang rapi gak boleh kayak gitu justru kita tangkal dengan metodologi make the unconscious be conscious disadari pada akhirnya ketika kita ngomongin performance review udah beres gitu ya ini ada metode Deloitte tadi saya sempat ngomong Deloitte RPM nanti saya cerita lagi nah talent review itu intinya adalah business and people needs ditempel ada yang hanya sekedar kontributor ada yang potensial sama have issue bagaimana kita bisa menyasar orang yang ready dan gak punya issue yang ready now dan ready in the future pada akhirnya kita ngeliat strategis cara learning development dan talent acquisition serta nyambungin lagi dengan build by borrow kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu jadi ketika kita punya integrated talent management kita perlu assess dan calibrate talent kita perlu planning succession kita dan kita mengeksekusi development yang berbeda dan memberikan feedback nah 70-20-10 saya yakin Bapak Ibu semua udah paham gitu ya yang paling efek adalah ini sesi 20% itu kayak saya ngajarin hari ini screen capture materi tapi gak dengerin saya mungkin kayak yang 10% hari ini nah tinggal bagaimana kita melakukan ini dengan tepat dan juga gak gerasa gurusu dan sekali lagi dicatat dengan standar karena kita harus data driven decision making pada akhirnya kita bisa meng-attract develop dan retain talent dengan strategi seperti ini EB-nya bagus brand positioning bagus company image bagus candidate experience bagus talent perception bagus attract-nya oke develop-nya career opportunity special project cross function ada secondment penugasan dan juga international career bisa tambah perspektif development kalau gak di-develop mungkin sekolah di perusahaan lain boleh lah nanti balik lagi retain itu dari elemen total rewards yaitu compensation benefit well-being reward recognition serta development and career yang sebenarnya ada materinya ya jadi ini you should thank me lah not I thank you ya you thank me abis ini tuh ada materi total rewards tapi menurut saya sih aduh panjang lah nanti ya wah ini gak cukup 30 menit mas Alfie udah dari saya betul ih jangan dipotong dulu dari saya udah selesai ya jadi itu materi berikutnya jadi thank me untuk opportunity yang diberikan kita lanjut ya moderator silahkan oke aku amaze banget dengan materinya dan memang aku bilang 30 menit gak akan cukup mas Alvin buat ngejelasin tentang talent manajemen karena tadi kayak mas Alvin aja gak ngeskip banyak ya yang sebenarnya mungkin buat kita aja juga penasaran pengen tahu lebih detail dan aku mungkin mau meng-highlight aja yang dibahas sama mas Alvin bahwa kalau kita ngomongin talent manajemen tadi sempat di awal banget ada yang namanya employee experience dan employee experience di human capital itu terutama ketika kita ngurusin talent menjadi sangat crucial apalagi kalau kita ngomongin buy, build borrow nanti kita ngebahas tentang boat juga sama mas Anza bahwa kalau kita mau benar-benar memastikan semuanya integrated dan berhasil kualitasnya bagus employee experience itu menjadi salah satu fondasi juga untuk memastikan bahwa karena talent kita adalah human ya mas Alvin jadi mereka harus bisa merasakan bahwa mereka ini diberdayakan sebagai seorang talent thank you mas Alvin dengan penjelasannya thank you so much nanti buat teman-teman yang ada yang bertanya di chat dan belum sempat dibahas nanti kita akan coba bahas di sesi terakhir cuman karena kita pengen supaya lebih engage nanti sih kalau udah selesai mas Anza saya harap bisa ada yang raise hand supaya bisa langsung diskusi aja sebelum mas Anza saya pengen ngambil foto dulu dong mumpung kita masih semangat dan masih penasaran dengan materi berikutnya saya bisa minta tolong sama mas Moderator mungkin yang mau open camp biar kelihatan wajah-wajahnya para membernya ODID disini juga ada para senior yang sudah datang dari konsultan juga tadi sudah di mention sama mas Alvin kita ngambil foto dulu ya tadi ada Pak Silvanus Hardianton terus juga ada Pak Irsad Nizam juga aduh ini banyak banget dari konsultan ada Pak Yanuar juga dan aduh banyak banget oke mungkin bisa ambil foto dulu kita pake virtual background dulu sebentar oke yuk dibuka kameranya kita foto bareng biar kenal nih siapa aja membernya ODID dan yang interest dengan ODI Mas Andi sudah siap mas oke oke ada lima halaman minta tolong teman-teman standby ya oke halaman satu dulu oke next ODID itu punya ini loh punya gaya gini loh ya three oke page 2 1 2 oke oke page berikutnya page 3 page 3 udah mulai sedikit nih oke wah banyak ya ini 147 partisipannya luar biasa oke page berikutnya ini pasti juga banyak yang kenal nih semuanya nih ya oke page satu page lagi oke sudah mas Andi terakhir nih tadi ya satu lagi mbak oh masih satu lagi satu lagi ya tahan dulu ya ya masih satu lagi sebentar kering mbak ya kering nih 5 page 147 partisipan oke sip sudah terima kasih terima kasih mas Andi so sesi berikutnya yang gak kalah seru mas Anza selamat malam mas Anza malam saya tutup ya videonya jangan dong biar kenyataan mukanya nanti aja tapi intinya sih tadi barusan ya makanya saya bilang kalau ngeliat mas Alvin tuh kayak seguru selmu terus ternyata oh satu kampus yang keduanya yang tadi Philip Morris Philip Morris tuh kebetulan sama whole team sama-sama untuk yang grupnya itu ada di lusang Swiss tuh jadi kayaknya tetanggaan dan disitu juga ada banyak yang global talent tuh diaturin semua disitu sih jadi kayak semacam apa ya kawahnya lah disitu pada ngumpul semua disitu best practice dunia sih nah saya coba presentasi ya apa yang terkait dengan integrated tapi yang seru nanti mungkin saya bener sih yang terkait dengan integrated talent manajemen itu yang serunya di area total rewardnya retain karena kalau kita mau bangun performance best practice itu tentu itu yang salah satu bagian yang penting sih terkait dengan proses retainnya tadi ini udah kelihatan kelihatan mas Anza gak pake kamera aja nih biar kelihatan mukanya live nanti aja lah sinyal nanti saya share ya ini saya belum sempat rubah-rubah presentasi dalam artian sering benchmark dan ngajar ya tapi pake nama perusahaan jadi saya mohon maaf jadi pake jualan ntar slide-nya terus berikutnya saya mau introduction dulu karena pake presentasinya perusahaan mungkin gak kurang ini ya terkait dengan SIG SIG itu sebenarnya gak disingkat sih sebelum-sebelumnya itu adalah Semen Indonesia PT Semen Indonesia TBK kalau misalnya bicara tentang perusahaannya nah sebelum itu menggabungkan semua ini saya kebetulan karena program tahun lalu ya saya inisiatif untuk proses namanya kita ada SIG ambasador jadi saya mau gak mau saya menjelaskan terkait perusahaan ini dulu karena saya dituntut untuk berperan aktif menjadi Dota Produk SIG jadi ini perusahaannya kami jadi Semen Indonesia itu menggabungkan semua perusahaan Semen termasuk yang terbaru itu di Semen Batu Raja kemarin ada satu lagi perusahaan Semen yang di Vietnam jadi kita punya 9 lokasi pabrik 10 sekarang eh 9 ya dengan tambahan Batu Raja awalnya 8 termasuk yang di Vietnam dan kita manufaktur Semen terbesar di Asia Tenggara di Southeast Asia dengan tambahan adanya yang sebelumnya dari Holcim itu jadi saya Holcim itu 2019 sudah di acquire sama SIG Semen Indonesia bergabung dalam satu proses ini jumlah karyawannya 10 ribu bisnisnya lumayan besar dari ujung ke ujung kalau kita lihat dari value chainnya Semen dari urusan logistik pembuatan Semen beton agregat sampai ke limbah karena yang namanya pembakaran Semen itu bisa digunakan untuk ngebakar limbah ban bakarnya bisa dari limbah dan kita ya karena butuh suhu yang besar suhu yang besar itu kalau apapun dimasukkan ke situ bisa bisa kita musnahkan lah istilahnya distributornya juga banyak kita punya 350 380 distributor kita punya 7 pelabuhan sendiri jadi kita punya lokasi grinding plan 8 jadi kalau dibilang kayak perusahaan logistik ini salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia juga jadi itu salah satu manfaatan kalau misalnya ke depan ya bisnis pergudangan segala macam bisa digunakan jadi Semen gak hanya bergerak di Semen misalnya juga punya Estat ya harus inilah kawasan industri ada kawasan industri ada pergudangan macam-macam lah nah ini karena saya peranannya Semen Masador ini kita berharap semua HR semua karyawan kita yang dimulai 10.000 itu bisa berperan sebagai sales juga jadi sales itu bukan orang sales aja tapi orang HR pun harus jadi sales orang pabrik harus jadi sales jadi kita kembangin program kemarin launching kemarin jadi ini produk-produknya nah ini saya maksudnya silahkan pakai produk-produknya kalau dari perusahaan masing-masing ingin menggunakan produk Semen mau curah mau bag silahkan hubungi saya bisa karena saya jadi sales juga saat ini selain HR jadi itu programnya nah kembali ke integrated talent saya mau bagi dulu presentasi ini ke dalam 3 bagian yang besar saya nggak akan bahas yang total reward itu bagus mungkin nanti sesi berikutnya tapi ada 3 key points saya akan bicara tentang program overview-nya sendiri lalu talent review success and planning dan talent review journey terutama bagaimana implement yang tadi yang lumayan kayak rumit dipraktekan di perusahaan masing-masing dan memang harus melihat dari journey dari masing-masing perusahaan sebenarnya berikutnya terkait dengan proses saya jelaskan dulu proses bisnis sebenarnya ini kayak Josh Bersin juga tadi cuman dari persepsi atau dari melihatnya dari kacamata proses bisnis common jadi ini saya ngambil dari yang SAP sebenarnya karena SAP itu banyak digunakan jadi dia melihat dari semua proses bisnis HR di seluruh dunia yang menggunakan SAP ataupun enggak itu melihat seperti ini bentuknya jadi ada tiga bagian besar saya bagi dua disini itu dapurnya HR dapur HR itu kalau mau tanya proses bisnis HR apa aja sih tentu ada dikumpulin dikelompokin maka akan ada tiga bagian besar proses bisnis HR kalau dikumpulin seluruh perusahaan yang pertama itu operational HR atau transaksi atau bahasanya yang di SAP bilangnya core HR itu bicara tentang daily operationnya HR ini yang istilahnya itu basicnya dari HRnya sendiri ini kenapa di operational soalnya kalau misalnya besok sampai tutup atau tidak berjalan bagian-bagian ini bisa jadi perusahaan tutup istilahnya kalau besok nggak gajian itu efeknya kuat karyawan dan perusahaan jadi ini memang jadi core kalau ini jadi basicnya banget berikutnya ada dikelompokkan sebagai strategic HR strategic seperti kata saya bilang ini terkait dengan swen waktu strategic HR itu bicara tentang ya ini lebih bicara untuk yang future-nya kedepannya seperti apa dan efeknya memang bicaranya jangka panjang dan ya dengan spend waktu yang sekarang tiga tahun dua tahun ke depan satu tahun ke depan nah ini ada bedanya ya terkait dengan proses demi compensation compensation disini bukan payroll tapi bicara tentang strategi dari total reward-nya sendiri nah ini disebut di dalam proses SAP dikelompokkan sebagai strategic HR ini talent management nah yang terakhir yang tadi disebut dengan people analytics people analytics itu ya sebenarnya tadi sudah disebutkan juga workforce planning dan lain-lain kita sebutnya workforce intelligence karena data yang masuk itu gak hanya data HR di situ diperlukan pengetahuan tentang tadi gimana pertumbuhan bisnis ke depan industri seperti apa productivity production semua informasi-informasi yang tidak hanya dari HR tapi dari unit-unit lain bahkan bisnis nah ini bagian dapurnya HR apakah semuanya punya belum tentu semua ya tergantung dari umur organisasi tapi paling bisa kita lihat ini adalah kayak building box kayak rumah lah yang saling saling apa istilahnya itu ini yang dari dasarnya ini bagian tengahnya dan ini yang di ujung gitu selain dari bisnis apa di belakangnya HR building box dapurnya lah ya di situ ada namanya HR service channel atau kadang-kadang bicaranya HXM kalau DSP human experience management itu adalah channeling ke kalau di sini adalah dapur HR kalau di sini adalah karyawan dari sisi experience yang tadi sudah disebutkan sebenarnya mulai dari attracting selecting onboarding developing separation istilahnya employee life cycle nya orang di situ ini khususnya yang dipakai di SIG ini ada namanya Sinta ini hanya untuk membantu di dalam HXM sendiri ya sebagai interface tapi secara dapur kita udah menggunakan SAP dan success factor untuk telemanagement box of planning untuk core hire kita pakai SAP ini sama-sama SAP spesialisasinya atau kekuatannya di area telemanagement proses nah tujuannya ini kembali lagi ini apa sih tujuan akhirnya terkait dengan proses-proses ini memang di akhir-akhir itu memang bicaranya apa sih tugas HR kok segini rumit enggak sebenarnya bisnis goal dari HR itu ya di akhir-akhir adalah terkait dengan pertama employee engagement engagement itu kalau bisa dibilang karyawan itu militan istilahnya bahasin bahas SIG waktu itu artinya kalau orang udah engage mereka tuh kini mungkin nanti nyambung sama total reward kalau basicnya udah dipenuhin gaji benefit overtime enggak ada masalah secara fisiologinya udah terpenuhi maka mereka akan bicara tentang development gue gimana ya karir gue gimana karir pet gimana apakah saya punya feature di organisasi ini nah itu kalau misalnya di HR nya sudah menangkap itu tambah ya leverage dari orang kan gitu udah kuas fisiknya pengen aspirasi pengen ini itu nah ini yang dipenuhi oleh proses talent management developmentnya kebutuhan development kebutuhan dari diakui dengan performance goalnya jadi itu bicara tentang engagement ke karyawannya sendiri yang sudah di dalam sebenarnya selain itu itu yang bisa bicara kenapa kita bicara engagement karena kalau engage itu kalau karyawan udah engage udah punya udah semuanya itu dipenuhi di perusahaan dia akan sangat bisa melakukan proses yang kita sebut extra mile melakukan sesuatu yang lebih dari yang di expect sebenarnya kalau orang itu jadi gini lah kalau masih kita hitung-hitungan kemarin misalnya overtime segala macem basic gitu tapi kalau misalnya kita udah ada proses penghargaan proses segala macem performance nya dilihat tidak sama rata sama bagi ya kita bisa aja kerja lebih dari yang di expect oleh perusahaan atau lebih dari job desk nya perusahaan jadi kita berusaha untuk lebih lebih ini karena hidup saya udah disini sudah menemukan purpose nya nah itu dari segi engagement value proposition nya tadi attract talent dan ini penting sebenarnya kalau experience yang diterima oleh karyawan itu buruk dan dia bisa cerita ke yang lain jangan lupa tadi 10 ribu employee bayangkan punya keluarga berapa banyak berapa banyak yang ngelamar kemarin 30 ribu hanya untuk 10 position kalau ininya buruk experience yang diterima dari hanya terkait attracting atau selecting misalnya aduh gak dijawab-jawab saya masuk atau enggak segala macem kalau dari awal udah bagus pertama company match nya udah bagus wah perusahaan ini bagus nih belum apa-apa saya udah diperlakukan sebagai manusia lah tapi dan itu jadi punya image yang bagus saya punya beberapa perusahaan yang misalnya ikut lowongan gitu dan mendapati wah experience bagus banget nih gitu baru daftar aja udah kayak keren lah dan jadinya kepikiran terus dan itu jadi ke produk jadi beli misalnya oh jadi inget nih kalau misalnya beli bensin pakai ini karena enak banget perusahaannya corporate ini bagus jadi ini kembali lagi mendukung sebenarnya ke kebutuhan dari perusahaan di akhirnya karena mau gak mau kita coba bicara yang saya akan bicaranya terutama di area talent management yang ini kita gak akan bahas karena lebih operasional saya akan lebih masuk ke talent management nah ini ada beberapa kutipat yang didapatkan salah satunya yang di bukunya langsung buku guideline jadi bagaimana kamu menangkap suksesan adalah bagaimana kamu menjalankan bisnis jadi kalau memang dia menjaga talent-talentnya atau karyawannya itu apa sih menghandle gitu dengan baik tentu dia akan saya gini lah kelihatan sih sebenarnya kalau perusahaan itu bagus atau enggak dengan melihat bagaimana mereka memperlakukan karyawannya itu aja sih menurut saya sih itu penting banget gitu udah dipikirin nah terus buku yang perkenalan yang lumayan bagus ya kalau mungkin punya ini punya reference yang Jack Welts yang buku Straight from the God itu bagus banget karena dia cerita pengalaman dia dari awal sampai akhir sampai jadi company CEO sampai 20 tahun dari yang GE dia CEO GE dari yang kapitalisasi dari valuation dari company jadi 12 billion US dollar sampai 410 billion itu dia ceritanya gini dia melihat bahwa pekerjaan saya sebagai CEO paling utama itu adalah mendevelop talent mendevelop tim karena disini ya dia akan akan memfokuskan kalau misalnya mau bicara tentang bisnis dia akan memfokuskan pada karyawan topnya dia untuk menggrowing segala macam karena dia tahu organisasi atau perusahaan hanya bisa jalan kalau si talent-talentnya di dalam yang high performance itu high potential itu itu bisa dinurture oleh perusahaan dia akan militan disitu tapi tentu juga ada istilahnya dia memang agak ini sih dia selalu meminta tiap tahun selalu ada yang perlu direview yang performanya bergerak itu harus bisa di managing out ini bagus bukunya bisa dibaca cerita dia bagaimana mengelola dan itu memang suksesful ya kalau bisa dibilang dan ini yang agak ngeri kalau saya bacanya Bill Gates bilang ambil aja lah 20 orang terbaik di perusahaan dia gak minta banyak-banyak ini nyambung sama nanti ya berapa persen yang haipo gak usah banyak-banyak deh 20 yang paling terbaik di Microsoft udah kita gak akan kita yakin bahwa Microsoft tidak akan jadi perusahaan yang seperti sekarang atau important jadi itu cerita dia udah jelas nah kenapa sih talent ini sangat jadi perhatian dari semua orang atau perusahaan-perusahaan besar yang pertama tadi masalah hubungannya dengan talent management itu hubungan sebagai hubungannya dengan bisnis korporat tadi talent management sebagai strategik HR itu mempersiapkan sebenarnya namanya people for tomorrow atau karyawan-karyawan yang akan atau talent-talent yang akan kita persiapkan untuk kebutuhan company gak hari ini aja tapi untuk ke depan gimana ini hubungannya sama bisnis korporat strateginya sendiri kalau kita bicara tentang bisnis strategi korporat mau apapun ya mau istilahnya segala macem intinya satu sebenarnya tujuan utama perusahaan itu maximize profit itu satu aja mau dikasih kemasan apapun mau dikasih bicaraan apapun itu semua perusahaan intinya itu ya berikutnya ada tambahan sustainability tapi semua adalah nomor satu profit nah profit itu bisa dikejar dari dua macam satu antara kita melakukan optimisasi dari operation atau post reduction yang kedua atau kita bikin line baru atau kita bikin bisnis baru atau kita bikin produk baru untuk menambahkan penjualan itu cuma dua aja sebenarnya mau dibilang apapun perusahaan itu concernnya dua itu aja satu sih maximize profit tapi kembali lagi untuk mencapai situ cuma dua profit itu adalah penjualan dikurangi kos itu aja bisnis strategi kalau mau cari semua perusahaan nah tugas HR yang pertama memang ini terutama dari ODI organization design organization development apapun namanya itu adalah menerjemahkan sebenarnya contohnya tadi eh tahun depan bisnis ini lagi kenceng nih lagi susah nih itu kan atau misalnya ah ini kita butuh ada line baru nih kita ada kebutuhan misalnya menambah satu plan lagi di Papua sana gitu karena saat ini belum ada nah itu salah satu contoh bisnis strategi atau corporate strategy tentu dari organization akan menangkap itu sebagai inputan oh mau bikin pabrik pak di Papua nah misalnya ketika melakukan itu tentu akan masuk lagi nanti dilihat dulu oh iya bikin Papua gimana prosesnya dari awal sampai akhir bikin semen tuh kayak gini terus strukturnya seperti apa ada pembagian tugasnya seperti apa gimana layeringnya bisnisnya seperti apa outcome-nya seperti apa dari hasil organisasi tadi yang bentuknya kotak-kotak organization structure itu di definisikan lagi lebih lanjut ke dalam posisi A itu punya job design-nya seperti apa job profile-nya seperti apa apa objektifnya apa scope of work-nya apa performance indicator apa capabilities-nya apa capabilities-nya yang dibutuhkan untuk merani suatu proses tersebut itu bicara satu rumahnya kalau kita bilang organization adalah structure itu rumah bicara yang kedua adalah spek dari rumah tersebut kamar-kamarnya posisi-posisi itu kebutuhannya apa sih nah ini yang berikutnya lagi bicara tentang yang terus kita yang ngejalanin siapa itu kita bicara tentang workforce planning tadi ketika bikin pabrik semen misalnya Papua dengan ada bisnis corporate strategi tentu kita mikirin wah kalau gitu berapa yang dibutuhin disana dengan capacity sekian oh ketemu misalnya kita butuh dengan rancangan pabrik segala macam keluarnya adalah kita butuh seribu orang misalnya untuk meraning atau ya seribu orang nah berikutnya seribu orang itu kan punya spek yang berbeda-beda sesuai dengan job design-nya dan structure-nya tadi terus sumbernya nanti dipikirin juga apakah kita mau build mau bridge mau buy mau borrow mau bot itu dari mana gitu build itu kita bicara sumbernya ada dua sebenarnya yang bicara tentang build ini ya yang pertama apakah dari segi kita bilang suksesan dulu ini sebenarnya gini build itu kita ngebangun karyawan itu sebaiknya itu memang dari bawah kita bangun kita develop terus kita masukkan sebagai salah satu suksesan di posisi tertentu misalnya tadi oh iya di Papua oh ngambilnya dari mana kita cari dulu yang di internal kita di perusahaan kita dulu sebelum keluar kita lihat dulu dari suksesannya sendiri oh ini ada nih kalau ini pergi ke Papua siapa yang ganti ke bawah ke atas siapa lagi yang ganti ke bawah sampai ke bawah yang paling dasar itu pentingnya suksesan di situ bisa juga kita ngambil dari talent pool atau suksesan pool di level sourcing kita sebutnya adalah suksesan pool itu adalah orang-orang yang di nine boxnya itu masuk di area high performance high potential performance di situ high po itu orang-orang yang memang kalau ditempatkan dimana aja performance-nya sudah membuktikan bagus dan agility-nya itu udah mantep lah jadi ini kayak semacam pasukan khusus lah yang siap bertempur kapanpun dengan klasifikasi yang udah kita tentukan jadi ini udah ready lah kemana-mana dibawa dengan spek yang udah ada nah itu yang nomor satu ini urut-urutannya memang lalu kalau misalnya gak dapet dari suksesan gak ada dari talent pool baru kita bicara tentang bagaimana nge-bridge gimana yaudah tawarkan aja di internal recruitment siapa tahu gak ketangkep dari suksesan gak ketangkep talent pool dari internal recruitment aja tawarin eh ternyata ada yang masuk segala macam itu yang kita coba bridge ke posisi yang dituju berikutnya kalau gak temukan lagi nah ini misalnya bisnis baru segala macam nah itu kita bicara tentang baru kita buka lowongan external recruitment dan external recruitment yang bagus sebetulnya itu bisa di planning setahun sebelumnya dan itu bisa hanya mengambil dari entry level seharusnya apakah itu disebut dengan di kami namanya itu GDP ya graduate development program mungkin yang lain bicaranya empty tapi itu sebagai kayak semacam lowongan yang tiap tahun itu keluar terus itu jadi kayak semacam posisi yang akan selalu bisa dipakai di awal untuk bisa kita build untuk jadi naik 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 gitu ikutin proses di dalam perusahaan tadi itu jadi dihindari sekali untuk bisa istilahnya itu ngambil external recruitment tanpa melihat di internal organisasi dulu atau sumbernya dari situ dulu jadi kita lihat dari organisasi dulu karena ini efeknya besar ya ya tau lah misalnya orang pasti ini ada konflik segala macam kalau misalnya terkait dengan kok tiba-tiba orang masuk gitu terus gini-ginilah kecuali memang dari segi organisasi kita gak bisa provide dan succession gak ada dari internal pula ada dari internal pun gak ada yang ngelamar jadi ini baru kita bicara oh ya udah keluar ini salah satu mitigasi juga untuk bicara ke yang lain bahwa kenapa kita lakukan external recruitment nah yang bisa yang berikutnya juga dipikir-pikir bisa pakai borrow nih borrow itu ya tadi bisa pakai terpat service bisa pakai outsource bisa pakai bisa gak ini dikerjakan dengan bentuk service gitu kenapa harus bikin sendiri gitu nah terakhir memang yang ini baru sebenarnya istilahnya itu bot gitu bisa gak didigitalkan bisa gak dari robot dibikin otomat bahkan mungkin kalau yang sistem analis kalau bisa dihapus gitu proses tersebut nah ini bicara tentang workhorse planning ya kembali lagi tadi ke bisnis strateginya seperti apa apakah kita mau grow apakah kita mau zero growth yang tersebut apakah mungkin kita bicaranya tentang downsizing atau operasi proses yang lebih optimis misalnya butuh nyus ternyata dengan otomasi dan 102 pabrik nah itu salah satu yang proses yang kita bisa sodorkan sebenarnya ke manajemen disitu nah untuk menjaga sumber-sumber atau sourcing talent sourcingnya sendiri untuk bisa memenuhi semua posisi tadi memang ini nyambung dengan persiapan-persiapan yang harus disiapkan secara matang oleh HC 2 tahun 3 tahun sebelumnya kita harus mulai melakukan moses namanya talent review talent review itu untuk menentukan yang tadi ini talent poolnya ini orang-orang hebat yang punya yang sebagai bisa dilakukan sebagai bisa ditempatkan mana aja performannya hebat rending agility-nya bagus mau jadi orang finance tiba-tiba di hire sukses di produksi sukses itu kan kita temuin orang-orang yang sangat langka seperti itu nah itu proses yang kita gunakan untuk proses yang penentuan di talent poolnya sendiri selain itu ini pekerjaan tiap tahun yang dilakukan di kita itu success and planning juga memastikan bahwa setiap posisi yang saat ini ada di organisasi itu harus punya siapa yang bisa menggantikan kembali lagi konsep pertama memang lihat dulu dari awal seperti tadi Jack Welch bilang kalau mau tugas gue nomor satu di perusahaan adalah memastikan gue ngebangun tim gue dari internal ngebangun dari bawah sampai atas karena udah pasti orang yang udah dibangun oleh perusahaan itu akan sangat tinggi jadi ini success and planningnya salah satu persiapan sebenarnya untuk ke area sini tentu gak semua orang langsung siap makanya nyambung lagi proses-proses study mapping untuk orang pemetaan orang itu dan success itu ada proses yang developmentnya sendiri terhadap orang-orang tersebut misalnya untuk yang box yang hijau ini ini bicara tentang career developmentnya seperti apa nanti ke depannya terus succession itu kan gak semuanya ready ya mungkin masih ready-nya ini untuk nempatin suatu posisi butuh waktu 3 tahun atau di atas 3 tahun nah itu bentuk developmentnya seperti apa di akhir memang terkait dengan development ini banyak bentuk developmentnya tapi kita punya guidance-nya sebenarnya jadi box ini box 6 8 9 bentuknya seperti ini ini ciri-cirinya seperti ini bentuk developmentnya seperti ini tapi memang berdasarkan pada perbedaannya kalau dulu kita ngeliatnya learning aja kalau misalnya kita bicara bagaimana gak development orang oh ya ikutin di perusahaan atau di universiti gitu apa sih kalau dulu kita namanya hal sim academy oh di develop tapi ini yang menurut saya ada perubahan paradigma yang sangat kuat ya disini yaitu eh ternyata setelah learning kalau dulu ada ukuran training hours udah di training sekali dua kali empat kali mungkin gak lupa kayaknya gak efektif tapi kalau kita belajar langsung dengan memberikan seperti yaudah deh kasih tugas masukin deh ke tempat sana ke Papua sana dikirim gitu untuk bisa belajar atau suruh dia jadi mentor suruh dia jadi coach itu ngembangin karyawan itu lebih cepat talent itu bisa lebih cepat mendapatkan apa pengembangannya developmentnya dengan cara yang tadi itu melalui experience-nya melalui nambahin tugas jadiin kasih proyek itu paling ngena itu udah pasti dibandingkan yang tadi sampai bawah yang educationnya efeknya juga paling 10% itu yang tadi bisa lupa ingat-ingat lupa bisa training segala macam tapi kalau gak dipraktekan ini mungkin ya seminggu lagi lupa kalau gak dipraktekan paling keingat-ingat tapi gak jadi suatu hal yang mendarah daging itulah ada paradigma kalau bisa dibilang kemarin the end of corporate university karena perusahaan bukan lembaga pendidikan tapi lembaga yang bisa kita pakai untuk mendevelop orang dengan cara praktek yang secara langsung di bisnis ini prakteknya jadi itu manajemen overview ngeliatin seberapa penting talent manajemen di organization hubungannya juga dengan organization hubungannya dengan bisnis atau corporate strategy saya akan jelaskan tentang spesifik ke area talent review succession planning yang kita lakukan di Lafarsus solsim di holsim sekarang dan setelah jadi SIG kita ganti namanya PT solusi bang indonesia SBI tapi kita masih punya tools punya mekanisme yang sama yang dipraktekan di Lafarsusim terakhir saya bilang terakhir karena ada journey penjelasan tentang journey talent manajemen di Lafarsusim ini dari awal kita dikasih buku seperti ini dikasih ke manager apa sih yang dilakukan di talent review succession planning oh 4 paham yang pertama initial review apa itu initial review initial review itu setiap atasan terutama yang punya kita anggap sebagai key position bisa BOD minus 2 itu tergantung dari organisasi masing-masing itu dengan support dari HR mereka duduk duduk setelah itu bicara dengan mappingan di nine box tadi itu disuruh ngebayangin disuruh ngelihat nge-review semua proses tadi itu gimana di tim bapak ini masuk di performancenya misalnya si A ini di box mana si B itu dilakukan proses initial review tentu tadi kalau cuman atasan saja untuk mereview anak buah mungkin ada bias tadi gak suka takut terancam tahap yang kedua adalah melakukan proses itu lebih tinggi jadi melibatkan atasan-atasannya lagi kita bicara tentang kalibrasi disitu dan bagusnya kalibrasi karena yang ikut gak cuman atasannya aja kita tapi atasan sebelah atasan sebelah jadi mereka saling ngobrolin tim di dalam satu unit yang lebih besar lagi dan saling kenal misalnya menurut si atasan A bagus itu si B ngelakuin ini gini gini mungkin atasan sebelah tapi kemarin kayaknya gak enak cara approach-nya jadi ini proses yang menarik di kalibrasi ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengurangi bias mungkin ada tapi dari semua informasi termasuk HR pun memberikan semacam input ke N-2 untuk bisa menghitung lagi tadi karyawan kenal inbox setelah itu setelah di proses yang sama sebenarnya itu dilanjut dengan successennya successen training eh dimulai dari atasan yang tadi itu yang atas-atasnya lagi kalau saya keluar kalau saya resign Bapak kita biasanya nanya itu kalau ini siapa Pak penggantinya terus kita assess juga kayaknya si A si A akan jadi ready now atau dia butuh waktu Pak atau berapa gitu atau masih jauh untuk bisa sampai ke menggantikan si A itu oh kayaknya dia udah ready banget nih udah bisa menggantikan saya dengan cepat gitu kalau ada terjadi sesuatu atau misalnya oh saya butuh development lagi nih kayaknya gitu nah itu yang talking development sama successen tadi itu jadi nyambung antara successen dengan penentuan development nah sisanya memang ada dialog lebih lanjut setelah dapet semua gambaran ini itu dilakukan proses kalau kita bicaranya ideolog jadi one on one performance review talent development di dalam satu proses yang kita sebutnya ideolog itu atasan sama bawahan bicara tentang kamu performannya gini terus future expressionnya kemarin kayaknya kamu akan dipersiapkan kesini development yang bagus itu coba deh kamu senangnya apa misalnya finance orang hire mau nyoba ke finance udah bosun misalnya di HR oke kalau kayak gitu saya coba bridge ke sebelah untuk bisa ikut proyek dengan finance gitu atau ikut dengan lain itu proses RSP cycle-nya sendiri nah secara detail sih saya tidak akan terlalu ini ya tapi memang proses tadi yang dikonsider ini sebenarnya udah ada guidance ada semacam buku kitab gitu yang diberikan ke manager yang punya tim untuk bisa menentukan memapping proses tadi itu mulai dari performance itu ada guidance-nya coba kamu bayangkan selama 3 tahun terakhir gimana performance-nya dan bagusnya ketika bicara performance itu tidak hanya hitung-hitungan indikator KPI atau angka dia bicara juga tentang how-nya sendiri bagaimana dia menge-achieve objektif tadi misalnya iya sih menghemat tapi atau misalnya gini oh bagus tuh penjualannya bagus tapi dia maksa customer untuk nerbitin sales order misalnya itu kan menyakitkan ke customer kita sendiri gitu jadi how-nya tidak dapat walaupun secara penjualan KPI-nya achieve itu salah satu yang pernah dikonsider disitu jadi performance gak semata-mata angka disitu lalu kontribusinya apakah penting juga persepsi dari lain dari input yang tadi ya melalui proses others kadang atasan juga tahu saya dapat laporan nih dari sebelah dan lain-lain itu yang salah satu yang terkait dengan persepsi ada lagi misalnya diikutan proyek ANULA ikut pendidikan segala macam salah satu pertimbangan untuk menentukan performance tadi lalu terkait potensial tadi ya kembali lagi ini mungkin beda subuh Y subuh X itu doesn't matter tapi memang ada bicara tentang learning agility yang tadi sih sama persis apa yang dimaksud dengan learning agility untuk menentukan potensial intinya orang ini kalau misalnya bicara tentang learning agility dia itu bisa ditempatkan dimana aja memang ada learning curve nya tapi di saat yang sama kalau yang learning agility nya kuat dia bisa cepat beradaptasi itu intinya sih itu luwes lah bahasanya luwes persisten memang ada lima yang tadi self awareness itu dia tahu kekurangan dia kelebihan dia kalau mental itu saya itu di kanan kiri dipukulin atau apa gitu gak biasa luwes aja biasa jalan people agility itu oh saya punya berbeda-beda timnya ada yang dari mana dari mana dan itu gak terlalu apa istrinya itu gak 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 spesifik misalnya ah saya pengennya orang satu suku gitu jadi bersedia untuk menerima dari berbagai suku dan lain-lain chance itu kayak gitu result itu mau apapun kembali lagi objektifnya apa ah ini yang bagusnya tadi setiap kotak itu punya semacam kita sebutnya development classmate development classmate itu adalah bentuk-bentuk development dari tiap kotak ini itu udah disediakan bentuk contohnya dia akan menjelaskan tentang karakteristik dari penempatan orang tersebut disini bagaimana untuk meretainnya retain itu harus dari bentuk uang bentuk apresiasi dikasih proyek baru yang lebih challenging itu salah satu retain gimana untuk mengengagenya bagaimana untuk menilainya ini ya disini jadi ini ada matrix gitu yang melihatkan kalau ini bicara tentang masing-masing kotaknya disini ada bicara bentuk-bentuk developmentnya dan karakteristiknya contoh-contoh misalnya experience-nya seperti apa relationship-nya seperti apa relationship itu tadi ya exposure bentuk coaching mentoring seperti apa atau pendidikannya seperti apa jadi udah lengkap disini yang diawasi secara khusus oleh HR itu yang dikasih warna merah ini ini ada tambah-tambahan tugas dari HR spesifik disini dan satu lagi disini low performance kita ada program namanya PIP performance improvement program itu untuk mengawasin ini karena sebetulnya kalau udah susah banget untuk bisa dikembangkan ini mungkin bisa masuk kalau bahasanya Mas Hafifin kemarin bounce atau managing out mungkin dia udah gak kuat lagi atau memang udah gak nyaman di posisi itu kita bisa pindahkan disalurkan atau memang udah gak gak niat untuk kerja lagi itu salah satu hal yang diperiksa oleh HR secara penuh tapi semuanya ini pekerjaan ini dilakukan oleh line function sendiri Mas Anza waktunya udah mepet banget nih mungkin bisa dua menit lagi ya intinya successful planning itu ada dua kita gampangnya ya itu yang dari posisi ke posisi ini cepat banget menentukannya emergency itu yang benar-benar kalau satu orang ini keluar harus langsung siapa yang bisa gantikan ini bisa dari samping atasannya itu pasti emergency dan you know itu dari bawah emang niat untuk men-develop situ satu lagi kita ada namanya successful pool successful pool itu bicaranya tentang functional job family-nya sendiri job function dibagi-bagi jadi ini kebutuhannya untuk siapa dari perusahaan ini yang jago di area marketing lah istilahnya yang bisa ditempatkan di 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 holding atau di group gitu nah ini definisi readiness-nya sendiri udah jelas ya nanti dibaca aja terus ini ukuran-ukurannya apa sih gunanya tadi sebenarnya kembali lagi kita punya ukuran untuk talent efability jadi berapa banyak sih posisi yang kosong atau gak ada success-nya kalau udah dikit banget success-nya udah mulai warni tapi ini saya pakai yang posisi yang secara umum ya harusnya menggunakan yang key position kita ada definisi sendiri saya ngambil tadi yang mas Alvin tapi kita punya definisi sendiri impact to business into skill ini salah satu kriteria bahwa itu key position jadi misalnya ada 100 position maka key position-nya ada 40 misalnya atau 30 seperti itu jadi ini harusnya lebih besar lagi karena yang di success-nya yang utamakan yang key position terus ada talent readiness index jangan-jangan yang full success-nya di bawah di atas 3 tahun semua itu juga salah satu early warning buat kita dan tadi memang yang dikritisi kenapa top talent 20% Bapak Ibu top talent itu langka banget susah harusnya ngesih gak banyak ya 2% itu udah lumayan besar sih sebenarnya tadi Bill Gates bilang cuma butuh 20 kok jadi tadi kalibrasi itu bisa dipakaiin kalau misalnya nine mapping-nya gak bagus itu ngumpulnya antara sebuah kat kanan untuk semua ke atas semua nah ini ada ukuran-ukurannya sebenarnya untuk bisa lihat secara organisasi talent itu seperti ini IDP gitu ada namanya IDP kalau IDP itu tadi udah dimasukin development seperti apa karya development itu itu biasanya diambil dari perusahaan untuk untuk memberikan terutama yang talent-talent gitu untuk bisa advance ya itu biasa program dari karir ini my journey yang tadi saya bilang saya ngasih tau itu sebenarnya di ujung sebelumnya kita pernah ngalamin beberapa hal yang terkait dengan talent-talent proses itu yang mirip-mirip yang sering dibahas mulai dari oh ya ada kompetensinya ada leader kompetensi pakai gap segala macam gitu ya terus ada perubahan besar disini ketika yang biasanya KPI setting tiba-tiba jadi OKR ada IDP yang bentuknya itu lebih ke peranan line function lebih kuat disitu untuk development karir segala macam sama semua sukses faktor saat ini yang dikembangkan itu mirip dengan workday sama persis nah ini terkait dengan implementasi faktanya udah abis Mas Anza sedikit lagi deh semenit ya saya bilang ini kalau mau jalankan saya cuma butuh tiga ini yang penting kalau mau jalan yang pertama dari sistemnya sendiri toolsnya mau pakai apapun mau Excel segala macam perlu ada terus yang kedua ada guideline yang bagus yang bisa jalanin yang ketiga adalah ini yang penting menurut saya yang agak kesulitan dan ini lumayan butuh waktu yaitu menjadikan line function jadi people manager dia bertanggung jawab untuk membangun timnya sendiri dan kembali lagi ini peranan yang tadi ya ini paling terakhir side-nya yaitu adalah peranan HC disini jadi berubah memang line function manager kamu responsibel untuk assess responsibel untuk mendevelop responsibel untuk menjadi coaching meng-engage segala macam HC akan membantu dari sisi dari sisi COI-nya dia akan bicara tentang polisi-polisinya guidance tools infrastrukturnya seperti apa bentuk total rewardnya seperti apa retainnya seperti apa dia akan menyiapkan di COI-nya business partner dia yang langsung bicara dengan line function sebagai license disitu itu selesai sorry aduh ngebut ya nafas dulu maaf ya soalnya udah lebih dari setengah jam nih mas 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 anza tapi keren banget sebenarnya dari mas anza sendiri sudah ngasih best practice-nya ya di semen eh di Halsim ya di SIG so mungkin kalau saya mau wrap up sedikit tentang apa yang disampaikan dari mas anza tadi jadi fokusnya adalah talent itu how not only kita cari hire orang baru tapi kita how to develop untuk mempersiapkan paper for tomorrow tadi itu bagus banget kalimatnya mungkin kalau saya juga ambil sedikit apa ya pengalaman juga ya di HR kita tuh kalau mikirin talent supposed to be kita mikirnya adalah mereka masuk tapi juga kita mikirin masa depannya mereka jangan cuman mereka in mungkin outnya cepat atau in gak bagus gak punya talent gak punya skill yang dikembangkan terus jadinya nyangkut di company nah itu akan sangat susah nih buat HR oke so disini udah banyak banget dari tadi yang ngechat di kolom chat ya maksudnya udah rame banget udah banyak diskusi yang sudah terjadi mungkin saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya secara langsung silahkan mau raise hand boleh ya disini ada mas Alvin bisa dibantu spotlight mungkin at spotlight mas Andi untuk mas Alvinnya tadi sama mas Anza boleh open camp dong sekarang boleh boleh soalnya kalau lagi ngejelasin gerak-gerak semua tangan justru harusnya gak apa-apa bergerak juga gitu oke ini ada Pak Hidayat Nufki raise hand pak silahkan Pak Hidayat oh iya terima kasih selamat kolom terima kasih ya Pak Alvin dan Pak Hanzah atas penjelasannya tadi ya semua yang disampaikan itu memang benar ya dan ya saya sudah jalankan itu semua cuma gini senada dengan isi yang ada di chat kalau buat kita-kita yang udah jalankan udah ngerti itu semua atau yang belum sang sekali atau yang baru kulit-kulitnya katanya new entry di OD gitu ya pengen pengen bisa pengen mau kenapa emang bidangnya kok oh gak mau iya harus bisa gitu ya sekarang tapi begini masalahnya gini ini dengan atasan dengan perusahaan ya kita dijelasin kayak Pak soal Pak Alvin tadi dengan Pak Hanzah wah kita terima tapi mereka ngerti apa-apa gitu ya helikopter view-nya kan lebih beda ya disitu ada konflik kepentingan ya yang ya akhirnya mereka selama ini yang saya perhatikan mereka ada 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 dua macam ada yang ah enggak 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 mau enggak mau enggak mau udah kamu ini aja jagain pekerja aja udah enggak tahu tuh apa artinya menjagain itu ya atau yaudah lah oke kamu coba silahkan tapi saya kasih porsi kamu cuma 20% ya tapi intinya disini adalah gini kalau kita harus buka kelas setelahnya buka kelas untuk mereka itu gimana itu Pak itu dia dan kayaknya kalau yang saya jalani adalah kita enggak bisa apa yang Pak Alvin dan Pak saya sampaikan tadi itu benar tapi itu enggak bisa disajikan ini Pak kayak tadi itu enggak bisa kita harus cari cara ini bukan tanya tapi sharing aja cuma sharing aja apa-apa Pak justru dibawa ke realitanya karena jangan sama wah ini yang hari ini di-share kayak kitab suci pasti berhasil padahal penerimaan orang bisa beda-beda justru bagus nih Pak Hidayat bawa ke realitanya dan benar tidak segampang itu teman-teman karena ini pembahasan pribadi ya apalagi saya pernah jadi konsultan independen juga dan pernah jadi di global consulting firm apalagi kalau kita enggak bawa nama global consulting firmnya itu ya kayak kayak dilepeh gitu loh kayak ih siapa lu apa enggak gue dengerin nah itu kejadian pertama kadang di company-company itu ada yang istilahnya dalam tanda kutip kita udah tahu tapi kita minjem tangan konsultan karena si owner nih dengerin konsultan kita yang diambil dari konsultan kagak didengerin nah itu cara kedua cara kedua cara pertama kan ya tadilah yang lebih ke apa minjem tangan konsultan gitu kan cara yang kedua ini berat tapi menurut saya akan menarik jadi kita bisa juga bikin kayak semacam sesi Q&A nah kayak tadi kan mungkin yang saya jelasin itu versi cepat dan mudah dimengerti untuk praktisi HR tapi kita bisa bikin itu lebih granularitynya itu lebih halus lagi untuk para leaders jadi misalnya mereka bebas tanya apapun kita akan bisa menanggapinya tapi dengan framework yang utuh mau dibawa dari sisi sample experience bisa dari sisi customer experience yang nanti datang dengan ROI bisa mau dibawa dari sisi hitung-hitungan makanya tadinya saya sama Mas Anzani mau sharing total rewards juga nih Pak urusan duitan bagaimana duit menggerakkan organisasi karena biasanya level atau ring satunya owner itu mikirnya duit atau seringkali tanya gini mereka seringkali mereka nanya misalnya Pak Alvin bilang kita bisa meningkatkan engagement tapi dengan zero budget approach caranya gimana don't bullshitting me ya ada yang bilang begitu nah sebetulnya kita bisa lihat dari beberapa cara saya kasih contoh cara pengelolaan total rewards yang zero budget practical dan akan menarik buat mereka sehingga mereka pengen diskusi sama kita kita kan tahu tiap tahun ada budget medical inpatient, outpatient dan lain-lain ada beberapa program zero budget yang bisa dipakai caranya gini misalnya kita ngeliat sepanjang histori 3 tahun sampai 5 tahun terakhir utilisasi medical seperti apa sih misalnya budgetnya adalah 200 M ternyata dipakai 20 M misal ya 20 M budget nah kita coba lihat bisa nggak ya kalau kita cara approachnya adalah misalnya ada orang-orang yang nggak pakai medical benefitnya nanti di akhir tahun nih plus 2 bulan misalnya jadi Februari misalnya itu nanti dibayarkan 5% atau 10% dari limit dia jadi orang harus jaga kesehatan tapi bahaya nanti orang ini Pak bela-belain nggak klaim obat pakai BPJS aja tapi itu on side-nya atau model yang kedua kita bisa menerapkan namanya flexible benefit jadi orang kan kebutuhannya beda-beda generasi muda pengennya hura-hura hore-hore generasi yang udah cukup sadar investasi pengennya investment generasi yang udah lebih senior pengennya jaga kesehatan yang senior biarin medical limitnya oke-oke aja yang dua ini gimana gitu bisa kita bikin model flexible benefit misal kita punya outpatient 10 juta misalnya nah kita bagi gimana kalau 6 juta kita jadikan pelakon baru jadi tadi pelakon 10 juta jadi cuma 6 juta 4 jutanya apakah kita mau convert jadi 1 banding 1 rasionya untuk flexi point atau kita bikin jadi 50% jadi di convert cuma jadi 2 juta tapi 2 juta ini pun boleh dipakai buat medical lagi tapi nggak bisa dibalikin jadi 4 juta ya nah mereka ketika ngedengar kita bisa praktikal kayak gitu akan tertarik begitu pula dengan talent tadi kan sempet ada pertanyaan tuh Pak di grup misalnya kita ditanya so kadang kan nih jamannya generation gap nih gen Z apalagi ada boomer ada 5 generasi beberapa mungkin orang yang owner umur 88 tahun di perusahaan saya ada Pak komisaris utama tuh Pak Teddy Pawitra umur 88 dia pensiun saya baru lahir ya tapi saya banyak perusahaan sama dia sekarang itu lucu dan disitu tuh kita bisa ada beberapa approach yang untuk closing gap namanya apa reverse mentoring jadi kita ajarin dia ya Pak Teddy kalau kirim email tuh sekarang biar cepet gini loh caranya cara bikin ini gini loh terus dia kayak happy menurut kita itu ilmu yang basic gitu semua orang udah tau tapi ternyata wah ini bagus nih ini kenapa kamu nggak kasih tau saya dulu dulu kan baru ketemunya sekarang Pak nah kayak gitu-gitu kita bisa bikin hal-hal praktikal kayak tadi sehingga owner tuh makin percaya sama kita itu tips yang kedua tips yang ketiga adalah kita harus bicara berdasarkan data dan fakta yang tricky adalah kita butuh sedikit investment disitu tadi di salah satu kolom chat kan ada yang tanya gitu ya bagaimana sih cara kita supaya istilahnya bisa tutup gap tadi tahu dinamika di lapangan dan lain-lain sebetulnya bisa dengan kita menerapkan namanya employee listening strateginya kalau tadi kita punya framework employee experience nih kita bawa ke Bapak Ibu ini Pak Bu ini kan saya yang ngomong mungkin Bapak Ibu nggak percaya kenapa kita nggak coba dengerin karyawan jadi frameworknya ada tiga yang pertama adalah employee care survey atau micro survey setiap HR bikin istilahnya ada service proses reimbursement lah gaji apa segala macem bikin micro survey sebarin ke semua orang mereka bisa ditanya seberapa Anda puas dengan layanan HR apakah Anda memiliki saran bentuknya free text dulu free text jadi momok Pak buat kita orang-orang HR waduh analisisnya gimana tapi zaman sekarang ada natural language processing sama sentiment analysis kita bisa pakai yang cukup murah dari kata.ai kata.ai itu buat sentiment analysis untuk free text dari employee care micro survey yang kedua adalah menggunakan employee journey micro survey jadi kalau misalnya tuh tadi kita misalnya udah tahu ada attract, hire, onboard, develop, retain, dan lain-lain berarti kan sebenarnya kita tahu journey-jerni mana yang kita bisa kasih survey new hire berarti dapat attract sama hire survey misalnya dari mana Anda tahu lowongan ini bagaimana experience Anda untuk talent acquisition dan lain-lain bagaimana Anda mendapatkan proses blablabla tiga sampai lima question terus ada orang misalnya dia baru dapat rating kita tanya simple apakah Anda puas dengan rating Anda? satu yang kedua menurut Anda kenapa Anda dapat rating itu? oh atasan saya brengsek Pak nggak ngajarin saya yang ketiga seberapa mendukung atasan Anda? yang keempat ada kendala nggak dari working tools? yang kelima ada saran nggak? semuanya free text tapi kita biasanya kalau zaman dulu sebelum tahun 2000 2010 orang pada takut waduh kalau free text mati deh kita bacain lembur-lembur dah tapi kita sekarang berubah Pak dengan natural language processing kita bisa pakai nah itu bisa kita clustering kita bikin jadi kayak word cloud sentiment analysis positif dan negatif kita tunjukkan ke owner ini Pak voice of employee kalau Bapak nggak peduli kan kita udah punya framework EX plus EX sama dengan ROI berarti Bapak nggak berharap perusahaan kita lari lebih kencang sih Pak nah kalau udah digituin si perusahaannya tetap cuek bebek mungkin kita yang harus pindah Pak nah itu kan tadi cara kedua gitu kan dari yang paling sening itu cara ketiga kita bisa menggunakan yang namanya EX survey kalau tadi micro survey cuma 3 question 4 question ini 40 sampai 70 question nah ini pakai terkait company culture value work environment working support total reward dan lain-lain toolsnya bisa macam-macam SAP Qualtrics yang bagian EX work dig pick on atau si Darwin Box EX Tool itu 3 yang menurut saya paling top mark on top bisa dipakai jadi dengan kayak tadi pada akhirnya kita bisa jelasin dengan model Q&A juga dengan model dengan menggunakan data dari employee tidak mudah yang kayak gini aja kadang ini worth to try sih Pak menurut saya kalau emang owner yang nggak mau dengerin ya mereka yang gila kalau saya gampang malah Pak dengan pelaksanaan tadi dengan membuat proses development talent mapping nge-build itu diserahkan kepada line function manager itu gampang ke pemilik perusahaan Pak saya bisa menghemat biaya development kita dengan proses training itu terus terang kalau misalnya tadi ada proses perubahannya yang awalnya iya betul awalnya kita punya whole team academy yang 100 orang trainer segala macem di sofa kena OE itu biaya budget kita 40 miliar per tahun saya bilang Bapak mau ngehemat 40 miliar nggak kita serahkan yang tahu nge-build itu siapa ya atasannya timnya itu yang punya yang setiap hari interaksi sama timnya itu atasannya bukan coach-coach atau trainer kita di sofa atau konsultan kita udah telarang konsultan masuk ke dalam perusahaan jaman dulu ya maaf saya juga bekas konsultan tapi memang kita tuh paling tahu terus assessment center kita berkurang karena Bapak mempercayakan development orang hasilnya gimana kepada orang yang baru ketemu misalnya sehari dibandingkan atasan yang udah sehari-hari ketemu interaksi sama temannya amat bos di sebelahnya atasan-atasannya lagi pada tahu Pak orang yang tahu mappingan karyawan ini punya potensi punya learning agility yang bagus performance-nya secara sustain itu atasan dan organisasi itu sendiri menurut saya ketika melakukan proses tadi itu banyak hal yang kita lakukan lebih efisien saya ngerasain tadi kalau terlihat journey yang ngerasain gimana job family job function yang kita minta konsultan untuk bikin gimana sih job family kita di proses bisnis wah udah bikin segala macam besoknya organisasi berubah berubah lagi job family masukin lagi posisi assessment capability wah itu tiap tahun kayaknya ada terus pekerjaan dan itu susah kita udah capek-capek bikin besok organisasi hilang gimana itu jadi ini menurut saya cara yang tadi best practice itu sebenarnya lebih kalau dilihat menyerahkan pekerjaan yang tadi itu HR banget gue emang sih jadinya ada istilahnya tuh nanti kerjanya HR apa ya itu kejadian Pak dan memang men-shifting dari yang awalnya talent management heavy-nya itu di HR jadi keatasan bawahan kita butuh bertahun-tahun Pak ini kejadian di kita sendiri yang segitu waktu itu masih bule-bule banget gitu masih londo lah ya londo-hirang semua tapi secara proses kita aja butuh waktu Pak kebayang Pak biasanya kita dapet ABC sekarang AB gitu sekarang di kalibrasi eh yang namanya itu susah istilahnya lu harus wujud dulu sama gue kalau bisa dapet A susah itu tiba-tiba saya misalnya biasa oke PIS saya terpenuhi iya tapi pendekatan kamu salah kamu di mid ya namanya jadi ganti bukan ABC lagi part limit terus full limit yang benar-benar kualitatif itu yang berat saya aja awal-awal udah Pak atau Bu gini aja deh lempar koin aja saya di mapping dimana gitu karena awalnya seperti itu tapi lama-lama oh iya malah dengan kita bicara bahwa saya banyak kekurangan kita ada kesempatan untuk nge-develop kita ada kesempatan untuk dapetin proyek karena pas lagi di mapping di proses TRSP talent review tadi itu di area manager senior manager level eh si orang ini potensinya bagus nih dia ngerjain ini oh kasih proyeknya deh terus kalau kita dialog misalnya proses yang one-on-one yang bener-bener saya engage banget disitu karena atasan dan bawahan kita bisa bicara terbuka tentang karir kita development kita dan mendengarkan saling mendapatkan feedback saya merasa dihargain disitu retain saya lama disini terus setelah saya loncat-loncat enggak betah dimana-mana tapi betahnya disini gara-gara pas ngobrol namanya dialog yang tiga kali setahun itu kita bicara sama atasan hat-hat kok kamu maunya kemana kamu aduh saya merasa dihargain yang tadi masalah benefit itu harus tentu udah jadi satu bagian tapi apresiasi gimana mereka menghargai pencapaian kita dan kalau jelek atau ada kesalahan enggak ada ceritanya bahwa oh ya kamu jelek ditanya nomor satu lesson-learnnya apa apa yang kamu bisa pelajarin gimana enggak merasa kita dihargai oleh perusahaan gimana kita enggak ingin sama perusahaan enggak usah dia bu bu kerjain itu yang menurut saya kalau dibilang saya enggak punya budget pak malah ini mengurangin budget development yang pakai training-training itu yang hasilnya enggak ada gitu instilanya kayak gitu atau sedikit 10% yang kita juga kalau kita ngomong ini mungkin seminggu lagi udah lupa apa sih yang dibahas gitu tapi kalau kita saya takjubnya ketika ini laver host indifestasi daun 2019 metode ini itu masih nempel di otaknya para manajemen jadi pada saat implementasi success factor itu masih nempel dan memang salah satu bagian ketika suatu anak buah terus dia diberi kesempatan untuk jadi leadership ada satu training yang kita bilang people 101 itu melatih bagaimana build gimana jadi coaching jadi segala macem jadi enggak ada ceritanya manager kita enggak peduli sama timnya itu aja sih jadi ada shifting sih memang pak karena kebanyakan saat ini kalau ada yang rekrut HR yang harus maintain HR enggak yang butuh siapa kamu plan function yang nge-develop ya kamu kalau misalnya kamu melalui performance yang enggak bagus emang yang seleksi siapa yang ngambil orang itu kamu juga jadi banyak hal yang harus di yang tadi mindsetnya sih sebenarnya kalau terus apapun lah mau pakai excel segala macem tapi konsep mindset tadi yang harus dirubah gitu sih cuman kita aja siap atau enggak gitu terkait dengan HR karena memang jadi kayak responsibility HR kayak ini keluar kalimat nyata bahwa terus kerjanya HR apa ya gitu kalau semuanya sama kami emang tugas bapak lah gitu HR gak perlu lagi boleh dihapus wah padahal sih sebenarnya kita guideline ya perbutuh dong policing bantu gitu udah dengar kan ada ide kayak gitu iya itu human capital yang kebabilasan tapi memang kita dari 110 HR staff kita berkurang jadi 30 bayangin dengan shifting tadi shifting role gitu sih jadi kita cuman orang-orang yang think tank aja gimana nyediain infrastruktur gimana nyediain guideline gimana kita belajar ke HR yang terbaru mungkin di global yang mungkin kita baru tahu ada kayak gini karena ini konsep tahun 2017 yang di Indonesia pun belum common saya udah ikut di CTC BUMM tadi itu itu masih yang lama gitu itu yang tadi dibilang 20% mana mungkin lah 20% semuanya talent berarti too nice untuk memberikan nilai gitu sih itu Pak lumayan sih karena ini kalau dilanjutin sampai malam ya mungkin kalau ada pertanyaan ya penting banget kita udah dapet highlight-nya tadi ya terkait dengan ya dinamika dengan atasan user hiring manager itu memang pasti banyak banget dan namanya manusia mereka punya perspektif masing-masing ada yang bisnis sekali ada yang operasional sekali mungkin terakhir ya satu pertanyaan terakhir aja karena kita juga harusnya jam 9.30 selesai ini zoomnya di group aja di chat di group whatsapp mungkin ya di group whatsapp ya kalau mau lanjut nanti bisa mention mas Alvin mas Anza atau yang nanti mau visit ke linkinnya masing-masing ya aduh udah kering Pak oke kalau ada yang mau pertanyaan satu lagi mungkin mau raise hand saya masih open satu aja satu aja ya sambil nunggu kalau ada yang mau bertanya langsung saya mau ngingetin ODIID bakal ada event lagi tanggal 7 Oktober itu materinya masih berkelanjutan berkaitan dengan talent juga tapi lebih ngebahas tentang kompetensi jadi buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang tertarik ngebahas tentang kompetensi manajemen sistem nanti ada Pak Chris Daryadi tanggal 7 Oktober itu mau ngebahas jam 10 sampai jam 12 siang nanti akan ada informasinya lewat group chat ini ada yang bertanya di chat mas Rocky Revellino kalau masih menjadi ODI Newbie di talent manajemen apakah tahapan yang harus dilakukan saat ini terlebih dahulu silahkan nih mas Alvin dan mas Anza saya baru tulis jawabannya jadi kalau saya nih ya yang paling foundational itu pahami JAJA dulu job analysis dan job evaluation job evaluation itu menghasilkan job desk job evaluation itu menghasilkan job size job grading dan pada akhirnya ngebentuk salary grading nanti nah itu saya ada kasih course-nya tuh di kelas.com atau di saya lupa di kelas.com apa di ruang kerja ya antara itu lah pokoknya cari saya ada kasih materinya termasuk sampai penyusunan salary structure itu ada saya ada kasih jadi itu harus dipahami ya itu secara teorinya secara praktikalnya kalian harus menurut saya sih coba pendekatannya beberapa macam bisa pendekatan yang langsung dari frameworknya mas Anza tadi atau kalau pakai saya employee experience framework juga nah itu bisa dipakai tuh lihat bagaimana kebutuhan talentnya tuh berangkat dari kebutuhan bisnis skill base lalu mix and match strategy nya jadi itu kalau pendekatan dari atas yang kalau dari kelas at work ke kelas.work sama ruang kerja tuh mungkin lebih ke online course nya lah mas Anza silahkan tambahin mas talent yang pertama memang pertanyaan nomor satu basicnya udah diisi dulu belum kalau misalnya masih gajian agak sulit overtime belum ini itu akan sulit kita bawa ke career management di situ udahlah gak usah ngurusin career yang penting gajiannya udah jalan gak itu salah satu yang nomor satu mapping dulu yang kedua kita kasih tes the water dulu deh ke BOD yang dilakukan di saya ketemu itu yaudah deh talent management sebenarnya talent management kita bicara itu dari atas sampai bawah bicaranya kita bisa bicara sama manajemen gue cobain dulu deh gini deh yang BOD maniswan dulu deh kita cobain talent management proses intinya kalau si bapak itu gak ada tuh besok di bajak kita bisa gantinya pak kalau itu itu kita bisa develop pak kalau ada bisnis baru kita bisa bangun nah itu dulu aja satu waktu awal kita hanya yang tadi kalau kita lihat Microsoft tadi atau yang di sisi hasil data yang saya liatin tadi terkait dengan mapping cukup 20 kok yang di maintain 20 gitu develop tahan terus gitu develop gimana bikin militan banget gitu emang seperti itu kok orang-orangnya udah kita tahu kok misalnya satu perusahaan oh siapa talentnya yang top gitu kalau dia wah jago banget marketing segala macam jadi itu aja dulu jadi kita kasih ke BOD saya juga ngalamin BOD gak tiba-tiba langsung terima juga kasih aja key position tadi penting saya lupa tadi key position critical dulu aja gak usah semua BOD minus one minus two kalau misalnya sulit untuk bikin matrix tadi ya emang selalulah semua pengen critical ya sudah kita anggap yang band satu semua adalah critical intinya nanti kalau misalnya ada orang sales marketing besok bapak gak bisa jualan misalnya atau disini produksi langsung tutup shut down atau ada juga memang secara ekspert ya ada satu orang yang di pabrik kita itu yang istilahnya tinggal ngetok mesin langsung jalan gitu dibandingkan konsultan ngambil terus apa nih pake data analysis dia tuh cuman puk gitu bisa gitu istilahnya pake gak tau gitu bisa melakukan seperti itu yang ekspertisnya agak sweet disitu makanya bisa kita mapping itu tadi salah satunya adalah memang tadi saya bilang konsentrasinya di daerah sini ya untuk hc gitu karena kita gak bisa maintain keseluruhan sisanya bapak karyawan juga dikasih pendidikan bahwa kamu yang menentukan takdir kamu terkait dengan karir kamu development kamu bukan hr kamu emang gak peduli apa-apa sebenarnya karena kutip ya kalau hrnya ini kamu yang menentukan saya mau kemana saya mau belajar apa saya mau naik saya mau jadi VP atau mau mau jadi ekspertis saya ah saya mah yang penting masih tetap di Bandung deh itu juga option gitu itu sih pak mulai dari kecil dulu aja dan kasih tau tadi biayanya lebih murah pak development kita tutup aja tuh akademi gitu bisa pendekatannya karena bisnis ya mas Anza ya dan experience tadi bentuk development itu gak semuanya learning kok malah yang bagus itu udah kamu tempatin tuh proyek Anu praktikal praktikal aja sebenarnya mungkin kalau misalnya memang teman-teman mau mulai bisa dari performance review dulu lah ya KPI-nya udah ada gak itu yang paling mendekati ke arah bisnis need tadi employee learning and performing cycle L&D development center impact business and people betul oke aduh seru banget ngobrolnya udah jam 9.45 satu lagi deh satu lagi deh bisa bikin quote mungkin terakhir closing statement aja langsung ya mas Alvin closing statement satu menit ya sama mas Anza nanti soalnya mau dibikin tiktok nih videonya gak bercanda bercanda satu menit closing statement mas Alvin nanti dilanjut mas Anza silahkan kalau dari saya tuh kerjaan jadi HR yang sebenarnya itu tidak gampang dan HR itu bisa dibilang seperti seniman atau inilah orang silat lah alirannya macem-macem jurusnya macem-macem tapi bagaimana membuat itu praktikal dan menjadi nyata gak sekedar on paper apalagi zaman sekarang on powerpoint gitu karena kalau enggak kita akan jadi sekedar maksud saya sekedar konsultan omong kosong gitu makanya HR itu harus benar-benar dari sisi strategic planning implementation sampai akhirnya sustainability-nya itu dijalankan intinya kita jangan cuma mau start small tapi sama move fast tapi kita harus think big start small dan move fast karena dengan think big kayak tadi tuh EX EX segala macem approach berbagai macem terus kita start small seperti kata mas Anza coba dulu aja jalanin dulu aja termasuk kayak tadi ODI kan bisa berangkat lah dari JAJE performance management mulai meningkat ke arah organization development mulai ke arah organization design mulai ke arah operating model jadi dengan kayak gitu kita benar-benar think big start small move fast itu satu rangkaian utuh itu kalau dari saya dan kalau mau konsultasi silahkan silahkan jangan lupa cara ada di QR kotor yang lagi serta tarifnya serta tarifnya mas Anza silahkan menambahkan ya kembali lagi sih ya ini kembali lagi best practice kadang-kadang orang terlalu mikirnya terlalu ribet sih ya ya development tuh harus gini ini harus pakai LinkedIn learning maaf ya yang penting kan kontennya juga kembali lagi yang saya dapatkan LinkedIn learning LMS ya gimana yang paling tahu semen pembuatan itu perusahaan kita sendiri talent-talentnya yang kita praktek itu dan bentuk developmentnya juga harus daerah yang kayak tadi dikasih posisi deh posisi sementara ya caretaker segala macam dikasih tanggung jawab lebih dikasih itu jadi menurut saya sih banyak banget yang bisa kita lakukan dengan resource yang sangat terbatas dengan budget terbatas dengan membuat hal-hal yang menurut saya sih jadinya lebih simple sih dibandingkan saya waktu kerja awal ya pertama kali untuk ngerunning segala macam tapi kalau mau start simple bener sih tadi juga job desk aja penuhin deh 100% gitu posisinya kan selingkali kita bicara panjang lebar segala macam job desknya gak ada terus mau gimana kita mau rekut mau nge-develop apa mau itu jadi satu situ aja kayak di gambar awal mau ngomongin title reward mau ngomongin itu pertama job desk gue gak ada bingung terus buat apa itu aja sih nomor satu kalau start small job desknya deh agree mas Anza agree job desk dulu ya sama mungkin struktur organisasi dipercayaan dulu kita akan berkelanjutan nanti materi-materinya baik online ataupun offline jadi jangan lupa untuk tetap lihat aja perkembangan chat di od.id yang masih belum join silahkan nanti bisa join di grup telegram kita juga ada dan kita juga akan share di sana jangan lupa tanggal 7 Oktober dan setahu saya juga Oktober tanggal 19 kalau gak salah correct me kalau saya salah Pak Erdo itu juga ada offline ya kemungkinan besar offline gathering lagi jadi kita bisa ketemu langsung tetap muka nanti bisa sharing-sharing lagi terima kasih semuanya karena tadi sudah foto bersama jadi kita gak foto lagi saya izin pamit dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sampai ketemu di agenda od.id sharing session berikutnya terima kasih selamat berakhir terima kasih terima kasih jangan lupa untuk mengisi link evaluasi nanti akan dibagikan recordingnya jangan lupa mimpi terima kasih mas Alvin mas Anza pamit ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih